SESON 239, BIDAK CATUR Long Chen dan yang lainnya baru saja kembali ke keluarga dewa ketika mereka berkumpul. Ikuti kami ke sidang bersama. Long Chen mengerutkan kening. Dia bertanya kepada Shen Cheng Feng, mereka tidak ingin kita memberikan informasi kepada orang lain. Diam, siapa bilang kamu bisa bicara? Teriak salah satu penjaga yang memandu jalan. Para penjaga ini mengenakan jubah ungu. Long Chen langsung menamparnya, mengutuk, idiot, menurutmu dengan siapa kamu berbicara. Tanpa menunggu jawaban, Long Chen menendang perutnya begitu keras hingga kepalanya bertemu dengan lutut Long Chen. Dia jatuh kembali, batuk seteguk darah, dan pingsan. Penjaga lainnya dengan marah mengaktifkan rantai di tangan mereka. Rantai-rantai itu menyala, dan duri-duri itu tumbuh seperti taring beracun. Coba saja sentuh aku, dan kamu tidak akan melihat matahari besok. Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Ada total 18 penjaga yang datang untuk memimpin mereka, dan dengan satu tidak sadar, ada 17 yang tersisa. Ini adalah murid dari ruang penyiksaan dengan status khusus. Yang terpenting, menyerang salah satu dari mereka akan menggandakan hukuman seseorang. Itulah mengapa murid-murid ini sendiri tidak terlalu kuat tetapi pada dasarnya bisa merajalela di seluruh keluarga surgawi. Tidak ada yang ingin menyinggung mereka karena tidak ada yang tahu kapan mereka akan jatuh ke tangan mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk mengabaikannya. Namun, Long Chen tidak peduli dengan mereka. Dia tidak keberatan jika orang lain sombong, tetapi mereka tidak bisa lebih sombong darinya. Terlepas dari kemarahan mereka, niat membunuh Long Chen mengunci mereka di tempat. Rantai mereka tidak bergerak. Pertama, saya bukan anggota keluarga dewa, jadi sebaiknya Anda lebih sopan saat berbicara dengan saya. Kedua, tidak ada satupun dari kami yang melakukan dosa, jadi jangan bertingkah seperti Al Gojo di depan kami. Ketiga, suasana hati saya tidak selalu begitu baik. Jangan berpikir bahwa memiliki pendukung saja sudah cukup untuk menjadi sombong. Di dunia ini, beberapa orang tidak melihat latar belakang sebelum membunuh, Dengus Long Chen. Sipir kecil ini memiliki begitu banyak kesombongan sehingga Long Chen merasa salah jika tidak menamparkan mereka. Tampaknya para murid ini belum pernah bertemu dengan karakter jahat seperti Long Chen. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Salah satu dari mereka membawa rekan mereka yang pingsan. Yang lain mulai memimpin lagi. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi Long Chen juga kehilangan minat untuk berbicara. Prajurit legion ke-8 melihat semua ini dan merasa lebih hormat kepadanya. Siapa yang peduli dengan murid-murid ruang penyiksaan ini? Ini adalah dominasi sejati. Shen Cheng Feng menghela nafas di dalam. Dia tahu perbedaan antara dia dan Long Chen. Keberanian dan keyakinan itulah yang membuatnya tidak takut pada surga atau bumi. Sebagai komandan legion ke-8, dia tidak pernah benar-benar memiliki perilaku seorang komandan. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri dan sifat mendominasi seorang komandan. Tepat pada saat itu, Long Chen menepuk bahunya, seolah membaca pikirannya. Sebagai seorang komandan, jangan hanya melihat kelebihan orang lain tetapi juga pada diri sendiri. Beberapa orang dilahirkan dengan hal-hal yang tidak bisa ditiru, jadi jangan dipaksakan. Tidak perlu meniru orang lain. Kembangkan sesuai dengan poin kuat Anda sendiri. Mengapa berjalan di jalan orang lain? Tapi saya merasa seperti dibandingkan dengan Anda dan komandan lainnya, saya. Saya hanya kurang, kata Shen Cheng Feng. Jika kamu yang paling kurang, mengapa saudara-saudara ini semua begitu setia padamu? Beberapa dari mereka memiliki bakat yang cukup untuk bergabung dengan legion yang berbeda tetapi masih bertahan, kan? Long Chen berbalik di belakangnya. Kenapa kalian semua tinggal? Karena komandan selalu memperlakukan kami sebagai saudara sejati. Dia selalu yang pertama menyerang dan yang terakhir mundur di medan perang. Dia satu-satunya yang memperlakukan hidup kita sama pentingnya dengan hidupnya, jadi kita rela mengikutinya sampai mati. Teriak salah satu prajurit. Betul sekali. Meskipun komandan kami bukan yang terkuat, dia memperlakukan kami dengan tulus. Dia rela menyerahkan hidupnya kepada kita. Apa itu namanya? Kepahlawanan. Ya, bahkan jika legion ke-8 harus tetap berada di tempat terakhir selamanya, kami bersedia mengikuti komandan Shen. Prajurit legion ke-8 mulai berteriak keras. Seharusnya dilarang keras di sini, tetapi para penjaga tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya memperingatkan mereka dengan mata mereka. Shen Cheng Feng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa posisinya begitu tinggi di mata mereka. Apakah kamu lihat? Setiap orang memiliki poin kuatnya masing-masing. Jangan menolak diri Anda sendiri, atau Anda akan menolak semua saudara ini. Itu akan menjadi pengkhianatan dalam dirinya sendiri. Apakah Anda tahu mengapa Anda kurang percaya diri? Tanya Longchen. Mengapa? Perhatikan baik-baik mulutku. Ikuti bibirku. Karena kamu miskin, sangat miskin. Prajurit legion ke-8 tertawa dan Shen Cheng Feng tersenyum. Longchen melambaikan tangannya. Ini serius. Anda tidak percaya diri karena Anda miskin. Anda memiliki terlalu sedikit chip, jadi Anda tidak berani kehilangan satupun. Itu sebabnya kamu sangat berhati-hati. Tetapi Anda harus menyadari bahwa terkadang peluang berlalu begitu saja. Ketika Anda ragu, kesempatan itu akan hilang begitu saja. Karena ketakutan Anda akan kegagalan, Anda ragu-ragu dan karenanya Anda gagal. Melihat satu demi satu kesempatan, Anda secara alami akan menyalahkan diri sendiri dan kehilangan kepercayaan diri. Itu menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Namun, ini belum tentu hal yang buruk. Petik 2 Shen Cheng Feng terkejut. Maksud kamu apa? Longchen memutar lehernya dan meregangkan. Semua hal adalah dua sisi. Hal-hal baik yang Anda lihat belum tentu baik, dan hal-hal buruk belum tentu buruk. Anda mungkin telah melewatkan banyak kesempatan untuk menjadi lebih kuat, dengan orang-orang meninggalkan Anda karena mereka tidak menyukai sesuatu. Tetapi orang-orang yang tinggal semuanya layak dipercaya. Kepercayaan adalah kekayaan yang paling berharga dan kekuatan terbesar. Persahabatan Anda telah diuji melalui api dan darah. Anda hanya kehilangan satu kesempatan untuk melambung, dan sekarang kesempatan itu telah datang. Anda memiliki chip yang Anda butuhkan untuk bermain sesuai keinginan. Saya percaya bahwa Anda pasti akan melambung dalam semalam. Saya cukup percaya diri dengan visi saya. Shen Cheng Feng dan Legion ke-8 lainnya merasakan darah mereka memanas. Longchen benar. Mereka telah mengalami hari-hari pahit mereka sampai saat ini. Keuntungan dari dua pertempuran terakhir akan menjadi dasar bagi kebangkitan mereka. Longchen telah mengarahkan mereka ke suatu arah, dan sisanya terserah mereka. Dia benar-benar layak menjadi pencipta Dragon Blood Legion. Dia telah berhasil mengubah sekelompok murid yang lemah menjadi Legion nomor 1 di benua itu. Seseorang yang mampu mengguncang dunia harus memiliki metode yang mengguncang dunia. Mereka yakin. Selain itu, aku harus memperingatkanmu bahwa kamu tidak boleh hanya menutup mata dan menyerang ke depan. Lihat lebih banyak, dengar lebih banyak, dan pikirkan lebih banyak. Kali ini, Longchen mengirim pesan langsung ke Shen Cheng Feng. Apa yang kamu katakan? Tanya Shen Cheng Feng, bingung. Apa yang saya katakan? Anda adalah orang yang mengatakan bahwa kami adalah bidak catur. Saya pikir Anda mengerti, tetapi sepertinya saya salah paham. Saat keluarga Long dan Ye bersaing, Anda adalah bidak catur dari keluarga Long. Namun, yang Anda lakukan hanyalah berkembang secara normal tanpa melakukan apapun. Itu sebabnya Anda tidak pernah menerima dukungan sejati. Saat memikirkan sesuatu, jangan hanya mempertimbangkannya dari sudut pandang Anda sendiri. Lihatlah dari sudut pandang keluarga panjang. Anda mengerti bahwa Anda adalah bidak catur. Sebuah bidak catur yang hanya tahu cara menyerang ke depan hanyalah pion. Itu akan diisi sampai mati. Tetapi jika Anda tahu lebih banyak variasi, Anda bisa menjadi seorang ksatria. Dalam aturan, masih ada banyak ruang untuk bermain-main. Lakukan dengan baik, dan keluarga panjang secara alami akan memberi Anda lebih banyak bantuan. Berapa banyak keluarga Long memberi Anda didasarkan pada seberapa banyak nilai yang Anda miliki untuk keluarga panjang. Politik selalu tanpa ampun. Jangan bicara tentang emosi. Hanya kesetiaan tanpa kekuatan tidak ada gunanya, mengerti. Petik 2. Dipahami. Terima kasih banyak untuk penunjuk ini. Shen Cheng Feng tiba-tiba memiliki wawasan. Penatu Along terus-menerus mengisyaratkan hal semacam ini kepadanya. Tetapi sekarang dia mengerti. Saat mereka berbicara, mereka tiba di aula istana yang besar. Prajurit legion ke-8 masuk dan itu sangat besar sehingga mereka masih belum mengisinya. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar melalui aula. Suara sedingin es terdengar. Long Chen yang kurang ajar, berlutut. Bab 2382 banding 2382. Jadi, ini interogasi terhadapnya. Long Chen melihat ke depan dan melihat sembilan platform di depan istana, masing-masing dengan seorang penatua duduk di atasnya. Di peron ketiga di sebelah kiri, dia melihat penatua Long yang tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Adapun yang lain, dia tidak mengenali satupun. Orang yang berteriak adalah sesepuh yang tampak galak dengan mata segitiga dan bopeng di wajahnya. Dagunya tajam seperti sekok. Melihat sekeliling, Long Chen melihat ratusan murid dari ruang penyiksaan. Mereka memiliki tongkat di tangan mereka, menatap mereka dengan dingin seolah-olah mereka adalah narapidana. Dia juga melihat cermin raksasa yang memantulkan mereka semua dengan sangat jelas di atap. Cermin itu sepertinya mencerminkan hati mereka. Melihat cermin itu, Long Chen merasa sangat aneh. Brazen Long Chen, kamu masih ingin melihat-lihat. Kamu menyebabkan ribuan prajurit naga langit mati karena cakar binatang iblis, dan kamu masih belum berlutut dan menerima hukumanmu. Teriak tetua yang bopeng itu dengan tegas. Apakah kamu bicara padaku? Long Chen menunjuk dirinya sendiri dengan heran. Penatua Long hampir tertawa. Long Chen benar-benar ahli dalam bertindak bodoh. Dengan siapa lagi aku akan berbicara? Semua orang? Bukankah seharusnya kamu sudah berlutut? Teriak tetua yang bopeng. Shen Cheng Feng dan yang lainnya berlutut tanpa daya. Ini adalah aturan sidang bersama. Namun, Long Chen berkata, tunggu. Long Chen melangkah maju. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan kemudian ke kanan pada yang lebih tua. Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan tadi. Anda ingin saya berlutut. Apa aku salah dengar? Kau tidak salah dengar. Berlututlah dan hadapi hukumanmu. Bentak yang lebih tua. Oh saya mengerti. Long Chen mengangguk. Dia tiba-tiba tertawa. Arogansi. Anda melihat ke bawah pada sidang bersama. Tangkap dia. Penatua bopeng melambaikan tangannya, menyebabkan ratusan murid bersiap untuk menyerang. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Baiklah, jangan ribut. Cepat dan minum obatmu. Penyakitmu semakin parah. Dia mengeluarkan bola obat dan menatap sesepuh dengan cemas. Para murid menatapnya dengan aneh. Tongkat mereka masih di udara. Tidak tahu harus berbuat apa. Kamu. Kamu yang menderita penyakit itu. Marah yang lebih tua. Long Chen tiba-tiba menjadi marah. Maksudmu kamu tidak memiliki penyakit mental. Bagaimana mungkin? Lalu mengapa Anda ingin saya berlutut? Sepertinya penyakitmu bertambah parah. Aku, Long Chen, hanya akan berlutut di hadapan ayah atau ibuku. Saya tidak berlutut ke surga, jadi menurut Anda siapa yang berani menyuruh saya berlutut? Semua orang di dunia ini harus berlutut di hadapan penguasa. Tetapi penguasa Moli dan penguasa Yun Sang memanggilku saudara. Siapa kau sampai memintaku berlutut? Anggap dirimu beruntung bahwa tempat ini bukan benua surga bela diri, atau aku akan mengalahkanmu. Petik 2 Semua orang, dari para murid hingga tetua, hanya menatap kaget saat Long Chen mengutuknya. Apakah dia berencana membalik langit? Penatua yang bopeng itu berdiri dengan marah. Anda. Kamu apa? Selah Long Chen. Saya datang ke sini karena kolaborasi dengan keluarga dewa. Aku bukan anjingmu. Apa hak Anda untuk mengintrogasi saya? Adapun orang-orang di belakangku, mereka tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa mereka harus berlutut? Bahkan jika Anda adalah orang dengan reputasi moral yang besar, kebajikan yang besar, dan kebijaksanaan usia, maka orang-orang hanya akan berlutut karena karakter Anda. Tapi sampah sepertimu ingin menyuruh orang berlutut. Apa yang disebut dengan pendapat bersama ini bahkan belum mencapai kesimpulan, namun Anda ingin orang berlutut. Pergi bercinta sendiri. Mengapa tidak langsung mengatakan hukuman kami dan menyelesaikannya jika Anda akan seperti itu? Petik 2 Shen Cheng Feng dan yang lainnya terlalu terkejut untuk bereaksi. Long Chen benar-benar liar, bahkan dilarang membuat suara keras di sini, namun dia langsung mengutuk salah satu sesepuh. Kurang ajar. Raung yang lebih tua. Long Chen mengangkat bahu. Aku selalu kurang ajar. Penatua itu tiba-tiba meraih papan nama merah di peronnya. Ayo, minta dia. Pelan-pelan, Penatua Long tiba-tiba angkat bicara. Tidakkah menurutmu tindakanmu bertentangan dengan hukum keluarga dewa? Anda akan langsung memberikan perintah eksekusi hanya untuk melampiaskan kemarahan pribadi Anda. Sidang bersama ini tidak hanya di bawah lingkup Anda. Itu diawasi oleh keluarga Jiang, Long, Ye, dan Zhao. Bisakah Anda tidak bertindak seolah-olah kami tidak ada? Petik 2 Long Chen tersenyum dan berbicara secara spiritual kepada Shen Cheng Feng. Apakah kamu melihat? Anda bisa menjadi sombong jika Anda memenuhi syarat. Jika si idiot itu tidak terlalu jauh, aku akan menamparnya. Meski begitu, saya jamin mereka tidak akan berdaya untuk menyentuh saya. Lihatlah kartu truf Anda sendiri dan bukan hanya yang ada di tangan Anda. Anda dapat melihat pendukung Anda juga. Petik 2 Shen Cheng Feng tiba-tiba mengerti. Long Chen bisa begitu tak kenal takut karena dia tahu bahwa Penatua Long akan membelanya. Long Chen bukan anggota keluarga surgawi, dan dia tidak meninggalkan bukti apapun untuk digunakan melawannya. Menambahkan dukungan dari keluarga panjang, dia secara alami tidak takut apapun. Shen Cheng Feng memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu berhati-hati, berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Long. Sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Apa yang diinginkan keluarga Long adalah bidak catur dengan visi, bidak catur yang bukan hanya bidak sederhana. Selama dia menunjukkan kekuatan yang cukup, keluarga Long akan melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi dan mendukungnya. Itu hanya tergantung pada apa yang bisa kamu tawarkan kepada keluarga panjang juga. Melalui tindakannya sendiri, Long Chen telah menunjukkan banyak hal kepada Shen Cheng Feng. Dia selalu mengecewakan keluarga Long, dan satu-satunya alasan mereka tidak menggantikannya mungkin karena kesetiaannya. Atau mungkin tidak ada kandidat yang lebih cocok. Long Chen telah berteriak dan mengutuk anggota sidang bersama. Rasa tidak hormat yang besar terhadap keluarga dewa ini harus dihukum, atau bagaimana dengan martabat kita? Tanya tetua yang bopeng itu. Bisakah membunuh orang menunjukkan martabat keluarga surgawi? Itu sepertinya tidak benar. Sidang bersama bahkan belum dimulai. Hal-hal yang masih belum jelas, namun Anda ingin membunuh orang. Jika itu menyebar, bagaimana orang akan memandang keluarga surgawi? Dengan menggunakan perintah eksekusi tanpa ragu-ragu, apakah Anda mengabaikan pendapat para tetua lainnya yang hadir? Tanya penatua Long dengan ringan. Kata-kata tajam yang tidak mengandung kemarahan ini membuat tetua yang bopeng itu tanpa kata-kata. Dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu menjadi orang yang mengawasi dan membuat keputusan di ruangan ini. Sudah lama sejak sidang gabungan terakhir. Oleh karena itu, arogansi Long Chen telah membuatnya ingin menunjukkan kekuatan untuk menaklukkannya, tetapi itu malah kembali menggigitnya. Itu tidak sesuai dengan aturan dengar pendapat bersama, dan penatua Long telah menangkapnya. Untuk sesaat, wajahnya hanya merah karena dia tidak tahu harus berkata apa. Penatua Long, Long Chen adalah orang yang berbicara begitu kasar kepada pengawas. Pengawas adalah manusia dengan perasaannya sendiri. Meskipun barusan dia agak terburu-buru, itu masih disebabkan oleh Long Chen. Tidakkah Anda pikir Anda menunjukkan bias dengan menyalahkan pengawas? Kata Elder berwajah gelap di sebelah kanan. Awalnya, Long Chen tidak menyadarinya, tetapi setelah mendengar suaranya, dia berseru, Bukankah kamu, Yeyao Chen? Apa yang terjadi denganmu? Apakah Anda pergi menggali batu bara? Diam. Energi hidup dan mati saya terus bersirkulasi, sehingga wajah saya terkadang menjadi gelap, kata penatua yang tepatnya adalah Yeyao Chen. Niat membunuh berkecamuk di matanya. Wajahnya gelap gulita seperti dasar pot. Karena sedikit tergelincir dalam kultivasinya beberapa hari terakhir, energi kematiannya telah melonjak, dan dia belum menyeimbangkannya dengan energi hidupnya. Wajahnya biasanya tidak pernah segelap ini. Ah, jadi begitu. Tapi jangan merasa buruk. Meski wajahku putih, hatiku sehitam milikmu. Bagi Anda untuk mengungkapkan bahwa secara terbuka menunjukkan perbedaan di antara kami. Saya harus belajar dari senior, hibur Long Chen. Kamu, Yeyao Chen mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga mereka berderit. Mari kita lanjutkan dengan sidang bersama yang sebenarnya. Jika ini terus berlanjut, bukankah para murid akan menertawakan kita? Penatua lain angkat bicara, mengerutkan kening. Tetua berambut putih ini berhasil meredam suasana tegang. Penatua yang bopeng itu duduk. Sebagai pengawas, Penatua yang bopeng memulai segalanya. Apakah kamu Long Chen, Shen Cheng Feng, dan legion kedelapan lainnya? Ini adalah awal resmi dari sidang bersama. Dia sekarang mengikuti aturan yang tepat untuk menghindari Penatua Long menyebabkan masalah baginya. Di bawah aliran normal, Long Chen dan yang lainnya akan membungkuk dan merespons dengan setuju. Tapi Long Chen tidak melakukannya. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat sendiri? Bab 2383 Pertempuran Kata-Kata Penatua di samping Penatua Long tidak bisa menahan tawa. Penatua Long memelototinya. Permintaan maaf saya. Penatua itu milik keluarga Long dan buru-buru meminta maaf. Meskipun yang lain juga merasa itu lucu, mereka lebih menahan diri. Long Chen, ini adalah ruang sidang bersama, dan Anda menghadap pengawas. Anda harus menunjukkan rasa hormat yang pantas. Sesepuh dari empat keluarga besar hadir untuk menilai masalah ini, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kami pasti tidak akan salah menuduh orang yang tidak bersalah. Tetapi Anda harus mengikuti prosesnya, kata Penatua Long. Dia sendiri hampir tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara kepada pengawas dengan cara seperti itu. Pengawas itu pucat pasi, dengan giginya hampir patah karena betapa kerasnya dia mengepalkannya. Long Chen tidak sedikit pun takut padanya. Bagaimana dia harus menginterogasinya? Baiklah, karena Penatua Long telah mengatakan ini, aku akan menerima penyelidikanmu. Tapi saya ingin membuat semuanya menjadi jelas. Legion ke-8 dan saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi Anda juga harus menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada kami. Jangan beri aku omong kosong tentang berlutut. Saya telah melihat bagian darah saya, dan saya tidak takut. Jika Anda ingin dihormati, Anda harus memperlakukan kami dengan hormat juga. Jangan menatapku dengan hidungmu dan mencoba mengancamku, kata Long Chen. Wajah pengawas itu berkedut. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dihina seperti ini. Dia ingin pergi, tetapi kemudian dia akan digantikan oleh pengawas lain. Tapi bukankah dia akan dikenal sebagai bahan tertawaan yang telah habis oleh Long Chen? Dia mengambil napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Komandan Legion ke-3, Ye Ling Feng, menuduh Anda sengaja menyakitinya. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Petik 2. Aku tidak melakukannya. Lalu mengapa kamu segera pergi setelah menyerang Kam? Tanya pengawas. Itu adalah strategi kami. Anda tidak akan mengerti, kata Long Chen. Omong kosong, Anda jelas melihat Ye Ling Feng datang untuk membantu Anda dan ingin menyakiti mereka. Teriak pengawas. Long Chen dengan marah mengutuk, kamu benar-benar sakit. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka datang untuk membantu kami? Bagaimana Anda tahu bahwa kami menyakiti mereka? Karena Anda sangat berpengetahuan tentang segalanya, mengapa tidak langsung mengatakan bahwa kami bersalah? Bukankah kamu seharusnya netral? Petik 2. Long Chen, perhatikan nada bicaramu. Bentak Elder Long. Tapi dari dalam lengan bajunya, dia mengacungkan jempol. Penatua Long, apakah orang ini telah dibeli oleh Ye Ling Feng? Atau apakah dia kerabatnya? Kenapa dia selalu di sisinya? Tanya Long Chen. Melihat ekspresi sesepuh sedikit berkedut. Dia berseru. Apakah itu benar? Batuk, Penatua Ye San adalah anggota keluarga Ye, tetapi dia terkenal sebagai orang yang jujur dan tidak membiarkan apapun memengaruhi penilaiannya. Jangan mendapatkan ide gila, Long Chen, kata Penatua Long. Rahang Long Chen jatuh. Dia menatap tetua yang bopeng. Pengawas, apakah ini perilaku normalmu? Saya ingat bahwa Anda selalu menanyakan seluruh rangkaian peristiwa sebelum membuat penilaian. Kenapa hari ini begitu kacau? Jika ini terus berlanjut, kita tidak punya pilihan selain menghentikan ini dan memindahkan semuanya ke orang bijak, kata tetua berambut putih yang sebelumnya berbicara. Ekspresi pengawas berubah. Sepertinya dia agak takut dengan status sesepuh berambut putih itu. Permintaan maaf saya. Saya terlalu emosional karena pengorbanan ribuan prajurit Naga Langit yang tidak berarti. Saya sangat ingin sampai ke dasar hal. Biarkan saya melanjutkan, kata pengawas. Penatua Long tiba-tiba berkata, Penatua Ye, menggunakan transmisi spiritual saat ini agak tidak cocok, bukan begitu. Tatapan Elder Long terkunci pada Ye Yao Chen. Dilarang mengirim pesan spiritual di ruangan ini. Itu untuk menjaga hal-hal seakurat mungkin. Krune di platform mereka bisa dengan mudah merasakan hal seperti itu. Ye Yao Chen telah melupakan fakta itu dalam kepanikannya. Dia menjadi merah. Saya hanya menyuruh pengawas untuk tenang. Saya terbiasa menggunakan transmisi spiritual, jadi saya minta maaf. Aku bisa melepaskannya kali ini, tetapi jika itu terjadi untuk kedua kalinya, sidang ini selesai, kata tetua berambut putih itu dengan dingin. Penatua berambut putih ini tampaknya memiliki otoritas besar bahkan di dalam ruangan tetua ini. Pengawas itu mengangguk. Setelah peringatan ini, dia menjadi jauh lebih tenang. Dia beralih target, Shen Cheng Feng, bagaimana kamu menemukan strategi untuk legion ke-8 untuk mengambil kembali kamlamamu? Shen Cheng Feng berkata, strategi itu dibuat oleh Long Chen. Dia tidak mengizinkan kami untuk berpartisipasi secara spesifik. Ekspresi pengawas itu tenggelam. Kamu adalah komandannya. Bagaimana Anda tidak tahu strategi sebelumnya? Apakah kamu tidak mengabaikan tugasmu? Long Chen dikirim untuk memperkuat kami, dan dia diberi wewenang mutlak untuk memerintah kami. Bahkan saya hanya bisa mendengarkan perintahnya, kata Shen Cheng Feng. Mungkin dia telah terpengaruh oleh Long Chen, tetapi ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Apakah mereka melihatnya sebagai target yang lebih lunak setelah gagal mengintimidasi Long Chen? Itu betul, Long Chen dikirim oleh kami. Itu adalah perintah dari wakil Penatua, dan yang mulia diberitahu tentang hal itu. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang itu, Anda dapat bertanya kepada yang mulia, tambah Penatua Long. Pengawas tidak berani melanjutkan topik itu dengan menyebut yang mulia. Dia terus menanyai Shen Cheng Feng. Mengapa kamu segera mundur setelah memasuki kampmu? Mengapa tidak mengaktifkan formasi Anda untuk menangani binatang iblis? Setelah memasuki kamp Anda, Anda bisa saja berjaga-jaga di satu wilayah dan perlahan-lahan merebut kembali sisanya. Sebaliknya, Anda langsung menghilang setelah masuk. Bukankah itu untuk menipu Ye Ling Feng dan yang lainnya? Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Saya tidak jelas tentang itu. Saya hanya mendengarkan perintah Long Chen. Long Chen tidak mengizinkan kami mempelajari rencananya, jadi saya harus menghormati perintahnya. Shen Cheng Feng terlalu malas untuk memikirkan apapun. Dia hanya mendorong mereka ke Long Chen. Jika mereka menginginkan jawaban, mereka bisa mengganggunya. Pengawas itu tanpa daya menoleh ke Long Chen. Ken, bagaimana kamu menjelaskannya? Menjelaskan apa? Anda bukan ahli strategi, jadi Anda tidak akan mengerti. Long Chen mengangkat bahu. Long Chen, kamu harus menjawab pertanyaanku di sini. Kemarahan pengawas yang tertahan berkobar sekali lagi. Baiklah, karena kamu memaksaku. Setelah memasuki kamp, saya menemukan bahwa binatang iblis telah menjebak kami. Sejumlah besar binatang iblis bersembunyi di sekitarnya. Jika kami melakukan seperti yang Anda katakan dan berjongkok, lebih dari seribu dari kami akan mati, bahkan jika kami berhasil merebut kembali kam. Kemenangan itu akan datang dengan biaya yang terlalu besar, jadi saya memilih untuk memotong kerugian kami dan pergi untuk memikirkan kembali strategi kami. Kami ingin membuat keuntungan terbesar dengan harga terkecil, mengerti. Ada pertanyaan lain, tanya Long Chen. Lalu mengapa kamu menembakkan panah ke arah Ye Ling Feng sebelum pergi? Tanya pengawas. Karena kami baik dan saya memutuskan untuk memperingatkannya bahwa itu adalah jebakan. Ada terlalu banyak binatang iblis, jadi dia harus lari. Apakah ada masalah dengan itu? Lalu mengapa binatang iblis itu menjadi marah setelah ledakan panah dan mulai menyerang Ye Ling Feng? Kamu harus bertanya pada binatang iblis itu. Saya juga tidak yakin. Saya sedang menguji beberapa metode baru untuk menangani binatang iblis, dan saya masih dalam tahap percobaan. Tapi tujuanku selalu membunuh sebanyak mungkin binatang iblis untuk keluarga dewa. Ada pertanyaan lagi. Kemarahan pengawas mulai tidak terkendali. Hanya siapa yang menginterogasi siapa? Biarkan aku bertanya padamu. Pertama, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Ini jelas masalah antara dua legion, jadi mengapa Anda hanya bertanya kepada kami, bukan mereka? Selah Long Chen Mereka memiliki begitu banyak anggota yang meninggal. Mengapa kita menginterogasi mereka? Petik 2 Kenapa itu terdengar sangat menggelikan? Karena lebih banyak orang Anda meninggal, dapatkah Anda melarikan diri dari tanggung jawab? Jika Anda ingin memperjelas, Anda harus memanggil semua orang yang hadir saat itu. Kita bisa memperjelas semuanya sambil saling berhadapan, kata Long Chen. Saran ini bagus, kata Penatua Long tiba-tiba. Penatua berambut putih itu mengangguk. Jika kita ingin sampai ke akarnya, kedua belah pihak harus hadir. Hanya cerita sepihak yang bias. Pengawas tidak punya pilihan selain memberikan perintah. Apakah Ye Ling Feng dan yang lainnya datang ke sini? Bab 2384 Saudara, Lakukan Ye Ling Feng dengan cepat tiba dengan lebih dari 20 ribu prajurit naga langit. Ola ini cukup besar untuk menampung mereka semua. Ye Ling Feng memelototi Long Chen. Prajurit legion ketiga lainnya hampir sama. Ketika Ye Ling Feng mencapai Long Chen, dia menunjuk ke arahnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Long Chen menamparnya. Betapa kurang ajarnya, berlutut. Pada saat yang sama, Long Chen menendang lutut Ye Ling Feng, memaksanya untuk berlutut. Alih-alih menyapa Tuan Pengawas, kamu menunjuk orang lain. Rasa tidak hormat yang besar itu tidak dapat diterima, bahkan bagi saya. Bicaralah, apakah kamu ingin mati? Long Chen mencengkeram rambut Ye Ling Feng dan dengan nyaman menamparnya selusin kali lagi. Long Chen, berhenti, teriak penatua Long. Shen Cheng Feng buru-buru memisahkan Long Chen dan Ye Ling Feng, tetapi wajah Ye Ling Feng masih bengkak parah. Penatua Bopeng membanting segel kayu berulang kali. Suaranya sangat keras sehingga mengguncang telinga orang. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Dilarang melukai orang di aula ini. Ayo, tangkap dia. Tahan, atas dasar apa? Tanya Long Chen. Ye Ling Feng merangkak dari tanah. Dia pusing karena tamparan itu dan masih tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan membayangkan bahwa Long Chen akan berani menyerangnya di sini. Tolong dapatkan keadilan untuk si kecil ini. Teriak Ye Ling Feng. Tanpa diduga, kemampuan aktingnya tidak buruk. Dia bisa menangis dengan mudah. Diam, kamu menangis di sini. Mengutuk sesepuh yang bopeng. Ye Ling Feng menutup mulutnya, meninggalkan aula diam. Semua orang menatap Long Chen. Penatua dengan dingin berkata, apakah Anda perlu bertanya atas dasar apa? Itu berdasarkan alasan bahwa kamu menyerang dan melukai seseorang di aula ini. Ini saja sudah cukup untuk menghukumu. Omong kosong, ketika kami masuk, Anda lah yang mengaum tentang bagaimana kami harus berlutut. Tapi kamu tidak mengatakan apa-apa ketika mereka masuk. Faktanya, Ye Ling Feng mengabaikanmu dengan kasar, jadi aku memberinya pelajaran. Lagi pula, Anda adalah orang yang mengatakan bahwa ini untuk melindungi martabat keluarga surgawi dan ketertiban pengadilan ini. Hal ini untuk menjaga perdamaian dunia dan menjaga peradaban dunia budidaya. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Long Chen. Shen Cheng Feng dan prajurit lain dari legion ke-8 saling memandang dengan takjub. Long Chen tidak hanya ahli dalam bertarung. Mulutnya tidak kalah tajam. Dia jelas telah memukuli seseorang hanya karena dia tidak menyukai mereka, tetapi dia masih bisa menemukan alasan besar untuk membuat pemukulan ini adil, seolah-olah tidak mengalahkan Ye Ling Feng akan bertentangan dengan hukum surga. Penatua Long menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Long Chen karena takut tertawa. Penatua di sampingnya gemetar, diambang kehilangan kendali. Penatua Bopeng itu juga gemetar tetapi karena marah. Kamu mengatakan omong kosong. Bahkan jika sebuah pelajaran perlu diajarkan, itu akan menjadi masalah bagi para murid penegak hukum. Anda telah melampaui tanggung jawab Anda. Ayo, punya. Saya menamparnya karena alasan yang tidak masuk akal. Semua orang melihatnya. Dia datang menyerbu saya untuk menyerang saya, jadi mengapa saya tidak bisa bertahan? Apakah pembelaan diri yang masuk akal adalah kejahatan? Cibir Long Chen. Lebih banyak omong kosong. Semua orang di sini memiliki mata, dan aku melihat bahwa dia tidak pernah menyerangmu. Marah tetua yang Bopeng itu. Kamu tidak melihatnya karena kamu buta, tetapi semua orang melihatnya. Dia datang bergegas ke arahku begitu dia melihatku, dan ketika dia berada kurang dari sepuluh kaki jauhnya, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arahku. Pada jarak itu, jika dia ingin menyerang, dia akan langsung mengambil nyawaku. Kaki kirinya ke depan, kaki kanannya ke belakang. Mulutnya terbuka, matanya membulat. Itu jelas merupakan postur dari teknik yang telah lama hilang, jari merobek kehidupan gigi meringis. Saya juga merasakan niat membunuh yang tajam yang membuat saya kedinginan dari bawah kaki saya ke atas kepala saya. Bahkan sepatuku menjadi dingin. Untuk melindungi diri dalam situasi itu adalah naluri alami seorang kultifator. Saya menyerang untuk mencegah dia membunuh saya. Ah, itu benar-benar menakutkan hanya memikirkan jari gigi meringis kehidupan ripping. Ini sebenarnya mengandung energi kutukan yang ganas. Tiba-tiba, saya merasa pusing. Cepat, aku butuh dukungan, aku pusing, aku jatuh. Longchen mulai goyah, jadi Shen Cheng Feng datang untuk mendukungnya. Longchen mengerang, betapa berbahayanya. Siku saya, oh, pinggulku, ah, pinggang saya, itu ditakdirkan. Luka ini, tidak ada cara bagiku untuk pulih tanpa 550 ribu poin. Penatua Long, tolong, dapatkan keadilan untukku. Saya membantu Anda ketika saya terluka, jadi ini adalah cedera kerja. Anda harus mendukung saya. Melihat Longchen berpura-pura terluka, wajah tetua yang bopeng itu berkedut. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malus seperti itu. Dia jelas menjadi orang yang mengalahkan orang lain dan sekarang bertingkah seperti pihak yang terluka. Baik tetua surga dan para murid tercengang. Mata mereka telah terbuka untuk dunia. Mulut Penatua Long terbuka beberapa kali, tetapi tidak ada kata yang keluar. Setiap kali dia membuka mulutnya, dia merasa seperti tawa akan keluar, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya dan mengangguk. Baiklah, masalah ini bisa berakhir di sini. Longchen, kami telah mengadakan delapan dengar pendapat bersama di masa lalu, dan kami hanya mencari kebenaran. Ribuan prajurit telah kehilangan nyawa mereka kali ini, dan itu bukan masalah kecil. Masalah ini harus diselidiki untuk memberikan penjelasan kepada orang mati. Anda tidak perlu khawatir tentang kami menuduh seseorang tidak bersalah. Jadi, saya harap Anda bisa kooperatif. Bagaimanapun, dunia surga Wistarfield akan segera dibuka, dan era kegelapan akan menyusul. Waktu sangat berharga bagi kita semua, jadi membuang-buang waktu sama saja membunuh diri kita sendiri. Penatua berambut putih itu akhirnya angkat bicara. Meskipun wajahnya sedingin es tanpa senyum sedikit pun, nadanya tidak memaksa. Longchen segera berdiri tegak dan mengacungkannya. Senior itu bijaksana. Kata-kata ini benar. Tiba-tiba, saya merasa luka saya sudah sedikit sembuh. Jika orang lain bisa berbicara sepertimu, maka kita pasti bisa mendiskusikan berbagai hal dengan benar. Penatua berambut putih itu tersenyum sedikit dan menatap tetua yang bopeng. Penatua bopeng melihat dari Longchen ke Ye Lingfeng. Meskipun wajah Ye Lingfeng terlalu bengkak bagi orang lain untuk melihat ekspresinya, itu jelas tidak bagus. Ye Lingfeng, mengapa kamu pergi ke Kam Legiun ke-8? Tanya tetua yang bopeng. Melapor ke senior, kami baru saja mengambil beberapa kerugian dan terburu-buru untuk menebusnya. Dalam kecerobohan kami, kami tiba-tiba dikelilingi oleh binatang iblis. Ketika kami mendengar bahwa Legiun ke-8 berusaha merebut kembalikan mereka, kami terjebak di dekat mereka. Kami ingin memperingatkan mereka tentang jumlah masal binatang iblis di dekatnya sehingga mereka bisa mundur, tapi siapa sangka. Longchen benar-benar mengkhianati kita, teriak Ye Lingfeng. Longchen mencibir padanya, bisakah kamu menggunakan otakmu saat berbohong? Apakah Anda pikir semua orang sama bodohnya dengan Anda? Mengapa Anda dikelilingi oleh binatang iblis di tempat pertama? Bukankah itu karena kamu sengaja menarik mereka? Itu adalah sebuah kecelakaan. Kami tidak menyadari bahwa kami telah dikepung sampai terlambat, kata Ye Lingfeng tegas. Kalau begitu katakan padaku, untuk apa sembilan jejak mayat berdarah di dekat sana? Bukankah itu karena kamu menyerang sembilan wilayah binatang iblis untuk menarik mereka? Meskipun Anda mencoba untuk membersihkannya sesudahnya, pasti ada sembilan trek. Saya sudah meminta orang merekamnya. Di sini, saya akan menunjukkan kepada semua orang. Longchen mengaktifkan batu giok fotografi, mengungkapkan sembilan tanda berdarah yang tersisa di tanah. Mereka seperti sembilan sungai darah, semuanya menunjuk ke arah perkemahan legion ke-8. Ekspresi Ye Lingfeng berubah. Meskipun dia telah merapikan setelahnya, tidak mungkin untuk menutupi semuanya. Darah yang meresap ke tanah tidak bisa langsung dibersihkan. Sebuah lubang baru saja dilubangi dalam ceritanya. Ye Lingfeng, sungguh kurang ajar. Anda berani memikat binatang iblis untuk menyakiti orang lain. Teriak tetua yang bopeng. Itu bukan salahku. Longchen adalah orang yang menyakitiku lebih dulu. Saya terpaksa melakukan serangan balik. Ye Lingfeng tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk menyeret Longchen bersamanya. Hei, apa yang kamu katakan? Apakah ada buktinya? Tanya Longchen. Kamu, Ye Lingfeng terdiam. Longchen telah melakukan banyak hal dengan sangat bersih sehingga tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk melawannya. Menjadi gila, Ye Lingfeng menyatakan, legion ke-8 telah melanggar hukum keluarga surgawi. Ketika kami dalam krisis, Anda menolak untuk membantu kami. Anda bahkan memukul drum dan gong untuk merayakan kesuksesan Anda sendiri alih-alih membantu kami. Sebagai pemimpin, Anda harus dieksekusi. Petik 2. Setelah menjadi orang yang menarik begitu banyak binatang iblis dan memiliki begitu banyak prajurit yang mati, dia pasti sudah mati. Dia hanya bisa memahami satu titik lemah Longchen ini untuk memiliki sedikitpun harapan untuk hidup. Apakah ada hal seperti itu? Tanya tetua yang bopeng itu. Semua orang dari legion ke-3 bisa bersaksi tentang itu. Kata Ye Lingfeng. Prajurit legion ke-3 mulai memberikan kesaksian tentang bagaimana Longchen mulai menabuh genderang, memainkan gong, dan menyalakan petasan. Longchen, apakah kamu punya penjelasan? Tanya tetua yang bopeng, secercah sekali lagi muncul di matanya. Apa yang harus dijelaskan? Saya katakan bahwa saya sedang menguji cara untuk melawan binatang iblis. Saya melakukan yang terbaik untuk mengusir binatang iblis dari Anda dengan cara ini, kata Longchen acuh tak acuh. Omong kosong apa, itu tidak mungkin. Penatua bopeng menggelengkan kepalanya. Kau tidak percaya padaku. Baiklah, saya akan memberikan demonstrasi. Saudara-saudara, lakukan. Longchen melambaikan tangannya. Prajurit legion ke-8 segera mengeluarkan instrumen mereka, menciptakan keributan yang begitu keras sehingga terasa seperti seluruh aola akan meledak. Semua orang merasa kepala mereka berdengung. Bab 2385 banding 2385. Berhenti-berhenti. Penatua yang bopeng itu menggedor segel kayunya, tetapi suara itu ditenggelamkan oleh keributan yang dia sendiri tidak bisa mendengarnya. Berhenti. Ledakan. Penatua dengan marah mengaktifkan basis kultifasinya, mengakibatkan platform batunya hancur. Gelombang ki menyebar ke seluruh aola. Baru saat itulah Longchen dan yang lainnya berhenti. Dunia menjadi sunyi, tetapi masih ada gemuruh di telinga orang-orang. Seolah-olah tikus berlarian di telinga mereka. Beberapa murid penegak hukum tidak dapat menahannya dan akhirnya muntah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa muntah di sini, jadi mereka berlari keluar. Tetapi dalam pusing mereka, beberapa dari mereka akhirnya menabrak satu sama lain dan tidak bisa keluar. Murid penegak hukum jarang bertempur dalam pertempuran. Meskipun basis kultifasi mereka tidak rendah, daya tahan mereka tidak cukup tinggi untuk menangani ini. Longchen menunjuk ke murid-murid itu. Apakah kamu lihat? Saya sedang menguji menggunakan gelombang suara untuk mengusir binatang iblis. Saya diam-diam telah mempelajari beberapa tips dari peri kecapi istana musik ilusi. Aku tidak membual. Ini baru permulaan. Saya percaya bahwa dengan bakat saya dan sifat pekerja keras saudara-saudara saya, saya dapat menggunakan gelombang suara di medan perang dan mengusir binatang iblis tanpa menumpahkan setetes darah pun. Pada saat itu, nama saya akan tercatat dalam sejarah. Siapa yang berani memandang rendah saya? Saya akan memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Saya menggunakan gelombang suara ini untuk membantu legiun ketiga. Jika bukan karena kita, apakah mereka masih akan berdiri di sini? Mereka mungkin akan berubah menjadi kotoran binatang jika bukan karena kita. Omong kosong apa, ini adalah keributan acak. Apa gunanya? Marah tetua yang bopeng itu. Tidak ada gunanya. Baiklah, saudara, bekerja sedikit lebih keras. Kali ini kami akan menunjukkan keahlian kami yang sebenarnya. 3, 2, 1, Longchen melambaikan tangannya seperti konduktor. Berhenti-berhenti. Kali ini, bahkan sesepu berambut putih tidak tahan lagi. Kami akui itu ada gunanya. Meskipun dia tidak takut dengan gelombang suara seperti itu, itu benar-benar menjengkelkan untuk didengarkan. Ini adalah tempat suci yang tidak cocok untuk hal-hal seperti itu. Dia menyadari bahwa Longchen adalah rubah licik yang telah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya selama ini. Elder Jiang, Anda ekspresi tua yang bopeng itu tenggelam. Tidak ada artinya untuk tetap pada topik ini. Bahkan jika gelombang suara Longchen tidak dapat melukai binatang iblis, mereka dapat menarik perhatian mereka. Tidak dapat dikatakan bahwa dia hanya menyaksikan mereka menderita. Penatua berambut putih menghela nafas. Melihat itu, Longchen merasakan pujian untuknya. Penatua ini cukup pintar. Dia telah melihat melalui permainannya ini. Jika tetua bopeng terus berdebat tentang gelombang suara, Longchen bisa mempermainkannya sampai mati. Pada akhirnya, alasan terakhirnya adalah meskipun gelombang suara bukanlah serangan, mereka dapat mengurangi tekanan dari legion ketiga. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika dia menyatakan bahwa dia tidak hanya menonton, apa yang bisa mereka lakukan? Penatua berambut putih tidak ingin membuang waktu untuk ini, jadi dia menyatakannya secara langsung. Dia tahu bahwa Penatua yang bopeng tidak dapat mengalahkan Longchen. Tidak ada cara untuk menempatkan tuntutan pidana ini pada Longchen. Penatua bopeng mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Longchen menjawabnya dengan sempurna. Dia bahkan punya bukti untuk mendukung dirinya sendiri. Baiklah, pertemuan ini bisa berakhir di sini. Kalian semua bisa pergi. Penatua berambut putih akhirnya mengakhiri segalanya. Penatua bopeng telah mencoba menemukan lubang dalam cerita Longchen beberapa kali, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan, menyebabkan dia marah lagi. Tidak ada nilai yang bisa diperoleh dari melanjutkan. Tak berdaya, sesepu bopeng hanya bisa mengumumkan akhir pertemuan. Semua orang pergi. Ketika semua orang berada di luar, Longchen melihat Ye Ling Feng dan menepuk pundaknya. Biarkan saya mengungkapkan simpati saya kepada Anda. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain tanpa manfaat bagi diri Anda sendiri di masa depan, tetapi sepertinya Anda tidak akan memiliki masa depan. Anda harus mempersiapkan keinginan Anda. Temukan tempat dengan Feng Shui dan gali lubang. Tidak akan lama sebelum Anda bisa menggunakannya. Petik 2 Longchen, aku tidak akan melepaskanmu. Wajah Ye Ling Feng berubah menjadi ekspresi menyeramkan. Kamu tidak akan membiarkanku pergi sebagai hantu. Dalam hal kekuatan, Anda tidak cocok untuk saya. Dalam hal kecerdasan, Anda tidak memilikinya. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah untuk bereinkarnasi dengan otak, kata Longchen. Dia kemudian pergi bersama Shen Cheng Feng dan yang lainnya. Mereka kembali ke wilayah keluarga Long. Para prajurit meledak dalam sorak-sorai. Melihat ekspresi Bengkok Ye Ling Feng benar-benar memuaskan. Itu selalu menggertak kita. Sekarang kami telah mendaratkan serangan balik. He he, menurutmu dia akan mati. Dia mencoba menarik binatang iblis untuk membunuh kita dan malah mengakibatkan ribuan rakyatnya mati. Jika dia tidak dieksekusi, itu tidak akan bisa meredakan kemarahan orang-orang. Memikirkan bagaimana Ye Ling Feng akan segera dieksekusi, mereka semua bersemangat. Orang itu dibenci oleh mereka semua. Dia terus-menerus menggertak mereka sebanyak yang dia bisa. Kau terlalu memikirkannya, Ye Ling Feng kemungkinan besar tidak akan dieksekusi, kata Longchen. Apa, setelah sesuatu yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka tidak mengeksekusinya? Tanya Shen Cheng Feng. Jika dia yang melakukan hal seperti itu, dia pasti akan dieksekusi. Biarkan aku menjelaskannya padamu seperti ini. Biasanya, Ye Ling Feng pasti akan mati. Apa yang dia lakukan kali ini sangat bodoh sehingga tidak ada obatnya. Keluarga Ye tidak perlu melindunginya. Tepat, itulah yang saya pikirkan, kata Shen Cheng Feng. Namun, kamu belum mempertimbangkan bagaimana ini adalah kompetisi antara keluarga Long dan Ye. Jika Ye Ling Feng dieksekusi saat berjuang untuk keluarga Ye, itu akan dianggap sebagai kemenangan keluarga panjang. Itu akan menjadi pukulan bagi moral keluarga Ye. Mereka yang berada di posisi yang sama dengan Ye Ling Feng mungkin akan takut pada diri mereka sendiri. Untuk membuat mereka merasa nyaman, keluarga Ye pasti akan memastikan bahwa Ye Ling Feng selamat. Mereka tidak akan membiarkan kemenangan keluarga panjang tampak terlalu jelas. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati untuk membuatnya marah. Tentu saja, jika dia mati karena ketakutan, itu yang terbaik, kata Longchen. Tidak mungkin, semua orang kecewa. Dia tidak akan mati. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Orang itu seperti ular berbisa yang bisa menyerang kapan saja. Namun, mereka menyadari bahwa ini adalah kenyataan. Kegembiraan mereka memudar. Untuk apa kamu begitu sedih? Bukan hal yang buruk bahwa Ye Ling Feng tidak sekarat. Longchen tersenyum. Maksud kamu apa? Shen Cheng Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Karena dia belum mati, kita bisa terus bermain dengannya. Kita bisa memainkannya sampai mati. Pikirkan tentang nilai Anda saat ini. Apakah Anda perlu takut pada Ye Ling Feng? Petik 2. Itu benar, kami memiliki banyak poin sekarang untuk melengkapi diri kami sendiri. Kita tidak perlu takut pada legion ketiga. Kami juga lebih bersatu dan tahu bagaimana berjuang dengan hidup kami di telepon. Kita tidak perlu takut pada mereka. Setiap prajurit sekarang memiliki jumlah kekayaan yang menakjubkan di tangan mereka. Karena penyelidikan telah mencapai titik ini, itu sudah menjadi kemenangan mereka. Bahkan jika Ye Ling Feng tidak mati, mereka tidak harus mengembalikan poin itu. Meskipun tidak berbakat luar biasa, mereka selalu berjuang dengan hidup mereka di telepon dan tahu bagaimana bekerja keras. Legion ke-8 akan terbang ke titik di mana mereka tidak perlu lagi takut pada legion ketiga. Penatua Panjang. Saat mereka berbicara, Penatua Long dan Penatua lainnya berjalan mendekat. Shen Cheng Feng dan yang lainnya buru-buru membungku. Penatua Long berkata, kesimpulan parlemen kurang lebih sudah selesai. Ye Ling Feng tidak membuat kesalahan dengan strateginya. Sebaliknya, itu adalah wakil komandan yang perintahnya salah, mengakibatkan malapetaka bagi legion ketiga. Petik 2. Para prajurit saling memandang dengan senyum pahit. Long Chen benar. Keluarga ia telah menyerahkan semua tanggung jawab kepada wakil komandan untuk menyelamatkan Ye Ling Feng. Penatua Long melanjutkan, Ye Ling Feng akan dihukum dengan 300 cambuk dan dipenjarakan selama 3 hari. Dia akan diturunkan pangkatnya menjadi wakil komandan. Long Chen tersenyum. Penatua Long, aku tidak peduli dengan kematiannya. Yang ingin saya ketahui adalah apakah akan ada hadiah untuk legion ke-8 setelah bertarung dengan begitu berani dan mendapatkan begitu banyak jasa meskipun membahayakan nyawa mereka sendiri. Shen Cheng Feng dan yang lainnya menunduk karena malu. Mereka tidak melakukan apa-apa selama ini, apalagi mempertaruhkan nyawa mereka. Tentu saja, ini pasti akan menjadi hadiah yang melimpah. Saya akan memberikannya kepada Anda semua secara langsung. Long Chen, wakil Penatua ingin bertemu denganmu, jadi kamu harus pergi, kata Penatua Long sambil tersenyum. Long Chen mengikuti jalan yang ditunjukkan Penatua Long, dan dia tiba di puncak Gunung Roh. Wakil Penatua sedang duduk sendirian, melihat kepegunungan yang jauh seolah-olah sedang berpikir keras. Long Chen, apa yang paling penting di hatimu? Wakil Penatua menghela nafas tanpa melihat ke belakang. Bab 2386 banding 2386. Long Chen tidak menyangka wakil Penatua tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Itu tidak bisa dimengerti, merasa menjadi pertanyaan acak dan serius. Dalam hati saya, yang paling penting adalah keluarga saya, kata Long Chen. Oh, dan apa keluargamu ini? Tanya wakil Penatua. Ayahku, ibuku, saudara laki-lakiku, dan saudara perempuanku, kata Long Chen. Lalu jika ada konflik di antara mereka, dan kamu hanya bisa berdiri di satu sisi, bagaimana kamu akan memilih? Wakil Penatua akhirnya berbalik untuk melihat Long Chen. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Mengapa tidak? Hal-hal selalu berubah. Siapa yang bisa menjamin apa yang mungkin terjadi di masa depan? Jika mereka akhirnya bertarung seperti air dan api, bagaimana Anda memilihnya? Tanya wakil Penatua sekali lagi sambil tersenyum. Long Chen juga tersenyum. Itu tidak mungkin. Bahkan jika sesuatu mungkin terjadi di masa depan, hati kita tidak akan berubah. Keluarga saya terikat dengan saya. Selama aku tidak mati, ikatan itu tidak akan hancur. Makanya saya yakin konflik seperti itu tidak akan terjadi, karena saya adalah saya. Hahaha, kalimat yang bagus. Kamu adalah kamu. Kata-kata itu benar-benar sombong. Saya ingat orang lain yang mengatakan hal seperti itu, tapi dengan menyesal, wakil Penatua menghela nafas. Jantung Long Chen mulai berdebar kencang. Dia bertanya, dengan menyesal apa? Apakah orang itu berakhir di tempat yang buruk? Wakil Penatua menggelengkan kepalanya. Kami sudah keluar topik. Hanya saja kamu benar-benar memberikan perasaan yang mirip dengannya. Kita harus kembali ke kenyataan. Kali ini, Anda melakukannya dengan sangat baik. Namun, gerakanmu. Tidak bisakah kamu lebih di atas papan? Wakil Penatua memandang Long Chen dengan ekspresi campur aduk. Tujuan awalnya adalah agar Long Chen menampilkan strategi dan taktik yang unggul untuk membuktikan bahwa dia mampu memimpin pasukan. Namun, Long Chen malah menggunakan trik kecil untuk menipu seseorang. Itu tidak terhormat. Kemenangan adalah kemenangan, tapi itu pasti akan dikecam oleh orang lain. Itu tidak akan bisa meyakinkan mereka tentang keahliannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ayah saya mengajari saya bahwa medan perang bukan untuk permainan. Semua teknik dan trik diperbolehkan selama mengarah pada kemenangan. Menang dengan pengorbanan paling sedikit adalah cara sejati seorang komandan. Mereka yang mengorbankan rakyatnya adalah yang kedua. Pakar sejati memiliki sekelompok saudara di sekitar mereka untuk berbagi kemenangan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang menyendiri yang menikmati kejayaan yang diperoleh dari darah saudara-saudara mereka. Orang-orang itu adalah sampah. Wakil penatua tergerak. Kata-kata ayahmu cukup benar. Mendengar wakil penatua memuji ayahnya merasa lebih baik bagi Long Chen daripada memuji dirinya sendiri. Long Tian Xiao telah menjadi idolanya sejak kecil. Di hatinya, Long Tian Xiao adalah pahlawan di level yang sama dengan penguasa. Meskipun basis kultifasi Long Tian Xiao tidak tinggi, dia memiliki pemahamannya sendiri. Di Istana Dewa Anggur, wawasan dan kebijaksanaannya selalu menjadi sesuatu yang dikagumi Long Chen. Terima kasih banyak atas pujian senior. Ayah saya telah memberikan pengaruh besar pada saya, dan saya tidak akan pernah berani melupakan sedikitpun ajarannya. Singa dari seorang ayah tidak akan membesarkan seekor anjing dari seorang putra. Untuk seorang markis kecil dari dunia sekuler untuk membesarkan seorang jenius yang mampu mengguncang langit dan bumi itu mengejutkan. Meskipun itu secara alami berkat usaha Anda sendiri, saya percaya bahwa pengaruh ayah Anda tidak dapat dilebih-lebihkan. Tidak heran saya mendengar bahwa Anda jarang menemui hambatan di jalur kultifasi Anda. Hatimu telah lama memasuki alam Netter Passage, puji wakil penatua. Ya, ayah saya bukanlah seorang kultifator sejati, tetapi kebijaksanaannya telah sangat membantu saya. Bahkan setelah saya melangkah ke dunia kultifasi, saya harus mendengarkan ajarannya, kata Long Chen dengan rendah hati. Aku telah mendengar desas-desus bahwa orang tuamu tidak melahirkanmu. Dengan bakat mereka, tidak mungkin melahirkan seorang jenius sepertimu. Tetapi orang-orang itu tidak tahu bahwa sementara bakat alami itu penting, kualitas hati bahkan lebih penting. Bakat dapat dibuat untuk, dan hati seseorang dapat menciptakan keajaiban. Ada kasus seperti itu sepanjang sejarah. Saya kagum melihat salah satu dari mereka secara langsung, kata wakil penatua. Namun, pada saat itu, Long Chen merasakan sensasi aneh seolah-olah ada energi yang mengintip ke dalam tubuhnya. Itu telah datang. Long Chen tahu bahwa wakil penatua sedang mengujinya. Bagaimanapun, asal usulnya benar-benar mencurigakan. Seekor naga hanya bisa lahir dari seekor naga. Seorang markis di dunia sekuler dengan basis kultifasi hanya di ranah transformasi tendon dan seorang wanita sekuler tanpa pemahaman tentang bakat tidak mungkin melahirkan seorang jenius seperti Long Chen. Saat basis kultifasinya tumbuh, semakin banyak orang yang curiga dengan asal-usulnya. Hal-hal tidak bisa sesederhana kelihatannya. Tapi mereka hanya bisa menebak, karena tidak ada bukti. Bagi wakil penatua untuk mengemukakan sesuatu seperti ini berarti dia sedang menyelidikinya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, bakat saya biasa-biasa saja. Saya lahir prematur dan lemah. Tidak mudah hanya untuk bertahan hidup. Sebagai seorang anak, saya diganggu dengan penyakit dan diintimidasi. Tapi setidaknya, itu meredam keinginanku. Keberuntungan saya datang di alam rahasia Jiuli di mana saya secara kebetulan mendapatkan manik-manik yang mengubah hidup saya. Manik surgawi itu mengubah konstitusi saya, benar-benar mengubah nasib saya. Namun, tanpa ajaran ayah saya, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba kemungkinan besar akan membuat saya kehilangan diri saya sendiri, jadi kebijaksanaannya sangat bermanfaat bagi saya. Setelah selesai, Long Chen jelas merasakan sensasi aneh itu memudar. Wakil Penatua jelas ingin melihat apakah Long Chen berbohong. Dengan basis kultivasinya, merasakan fluktuasi spiritual Long Chen, percepatan darahnya, ritme pernapasannya, dan faktor lainnya menjadi mudah. Secara teoritis, Long Chen seharusnya tidak bisa merasakan penyelidikan ini, tetapi seni tubuh hegemon bintang 9 sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Mungkin Wakil Penatua telah menyimpulkan bahwa Long Chen tidak berbohong, jadi dia menarik kembali penyelidikannya. Anda benar, bakat dapat diubah, tetapi pola pikir yang benar sulit untuk dipupuk. Saat basis kultivasi Anda tumbuh, tolok ukur yang Anda gunakan untuk menilai dunia berubah. Anda menemukan kesalahan dalam penilaian masa lalu Anda. Teori dan kesimpulan terus-menerus digulingkan di dunia kultivasi sebagai hasilnya. Semakin banyak Anda belajar, semakin sedikit Anda tahu, kata Wakil Penatua. Senior itu bijaksana, Puji Long Chen. Mengabaikan apakah Wakil Penatua adalah teman atau musuh, sudut pandang ini benar-benar mengagumkan. Wakil Penatua tertawa, pada usia yang begitu muda, Anda memiliki basis kultivasi seperti itu namun tidak termakan oleh kesombongan. Itu juga mengagumkan. Saya tidak punya pilihan lain. Tanpa pendukung yang kuat, saya tidak bisa sombong. Kalau tidak, saya mungkin juga termakan, kata Long Chen dengan rendah hati. Wakil Penatua tersenyum. Mari kita berbicara tentang dunia surgawi Starfield. Koneksi telah terbentuk dan jalur dapat dibuka dalam tiga hari. Keluarga Panjang berjanji bahwa Anda akan dapat membawa seluruh Dragon Blood Legion ke dalam, namun, banyak hal telah berubah. Petik 2. Ekspresi Long Chen langsung tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga Long akan kembali pada kata-kata mereka? Jangan salah paham, Legion Dragon Blood masih akan diizinkan masuk, kata Wakil Penatua dengan tergesa-gesa. Lalu apa yang berubah? Awalnya, hanya membuat jalan ke Starfield di Fine World sangat sulit. Namun, mungkin karena era kegelapan akan datang, tetapi dinding ruang sudah mulai melemah. Jauh lebih mudah untuk membuat koneksi kali ini. Kami telah menemukan bahwa kami tidak perlu lagi membatasi jumlah orang yang masuk. Itu sebabnya saya harus meminta maaf kepada Anda, kata Wakil Penatua. Awalnya, rencananya adalah bahwa satu sekte atau kekuatan dapat memiliki paling banyak 500 tempat untuk memasuki dunia bintang bidang surgawi. Itulah mengapa orang-orang iri karena seluruh Dragon Blood Legion bisa masuk. Hal itu telah menyebabkan keributan bahkan di dalam keluarga dewa. Beberapa pertemuan telah diadakan, dengan keluarga Ye khususnya menentang rencana ini. Namun, sekarang tidak perlu membatasi orang. Kecelakaan ini membuat mereka lengah. Bagi keluarga Long, itu berarti meminta Long Chen untuk menjaga dunia yin yang sendirian selama tiga hari tidak ada gunanya. Bahkan jika tidak, dia masih akan mendapatkan penghargaan yang telah mereka janjikan kepadanya. Itu benar-benar terasa seperti penipuan, tapi ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Karenanya, Long Chen hanya bisa menerima tanpa daya. Baik, aku hanya akan memperlakukannya sebagai surga mempermainkanku. Ini benar-benar lelucon yang buruk, tapi tidak ada yang bisa memprediksi ini. Karena masalah ini dimulai oleh keluarga panjang, kami akan memberi Anda kartu kristal dengan 300 ribu poin. Anda dapat pergi ke perbendaharaan untuk membeli apa yang Anda inginkan. Itu bisa dihitung sebagai sedikit kompensasi. Wakil Penatua menyerahkan Long Chen kartu kristal. Itu adalah sebuah kecelakaan. Bagaimana saya bisa menerimanya? Meskipun itulah yang keluar dari mulut Long Chen, kartu kristal telah masuk ke sakunya. 300 ribu poin, itu jumlah yang mengejutkan. Kebetulan Long Chen tertarik pada apa yang dimiliki keluarga surgawi. Kamu bisa pergi sekarang. Starfield Divine World memiliki bahayanya sendiri. Anda pasti akan menemukan hal-hal yang dapat membantu Anda dalam perbendaharaan, kata Wakil Penatua. Long Chen menganggup dan pergi. Salah satu murid keluarga panjang membimbingnya, dan dia memasuki formasi transportasi. Setelah formasi transportasi diaktifkan dan dia berjalan keluar, dia kebetulan melihat sekelompok orang lewat. Melihat salah satu dari mereka, hampir tanpa ragu sama sekali, Long Chen mengangkat tangannya dan menamparnya. Apakah saya mengatakan Anda tidak bisa memakai topi? Bab 2387 banding 2387 Orang itu adalah putra dari kepala aliansi keluarga kuno, Di Feng. Dia baru saja berjalan ke formasi transportasi dan berbicara dengan orang-orang di sampingnya ketika seseorang keluar dari formasi transportasi. Bahkan sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, wajahnya menyengat dan dia dikirim terbang. Long Chen Melihat bahwa Long Chen adalah orang yang baru saja keluar dari formasi transportasi, Di Feng terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Haha, sudah lama sekali, Di Feng. Bahkan setelah sekian lama, saya melihat bahwa basis kultivasi Anda belum tumbuh, tetapi wajah Anda pasti menebal. Tanganku terluka, Long Chen menggelengkan kepalanya, menatap Di Feng dengan takjub. Formasi transportasi ini adalah salah satu formasi pusat yang terhubung ke berbagai formasi transportasi di seluruh keluarga surgawi. Oleh karena itu, ada beberapa orang di dekatnya, dan mereka melihat ke arah gangguan itu, menatap mereka dengan kaget. Long Chen, beraninya kamu merajalela di antara keluarga surgawi. Apakah Anda memandang rendah keluarga surgawi? Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjalan keluar dari kelompok yang bersama Di Feng. Hanya ini yang disebut merajalela. Itu artinya kamu tidak mengerti aku. Anda bahkan tidak tahu betapa menakjubkannya penampilan saya ketika saya benar-benar merajalela, kata Long Chen. Long Chen, kamu membunuh putraku dan masih berani berlari ke keluarga dewa. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa tetap hidup di sini. Mengutuk wanita itu. Anakmu, siapa kamu? Tanya Long Chen. Anda, wajah wanita itu berubah. Dia adalah istri di Long, serta ibu di Sin. Saat itu, Long Chen telah membunuh di Sin tepat di depannya. Sekarang dia bertingkah seolah dia tidak mengenalinya, amarahnya melonjak. Putraku adalah di Sin. Long Chen, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk hidup di dunia ini. Selama saya, Ye Zikin, ada di antara keluarga dewa, saya bersumpah Anda tidak akan memiliki hari yang damai. Jika Anda pintar, Anda akan segeranya kembali ke benua surga bela diri. Maka Anda mungkin hidup sedikit lebih lama. Petik 2 Long Chen sekarang mengerti mengapa keluarga Ye begitu menentangnya. Tampaknya itu disebabkan oleh wanita ini. Tapi kemudian ketika dia memikirkannya lebih jauh, itu juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang wanita yang menikah dengan salah satu keluarga benua surga bela diri memiliki status di antara keluarga Ye? Bagaimana dia bisa mempengaruhi posisi seluruh keluarganya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak pintar, jadi saya pikir saya akan tinggal di sini dan melihat trik apa yang Anda miliki. Long Chen merasa aneh bahwa Di Feng akan muncul di sini dan ibu di Sin akan bersamanya. Dalam hal nama, Di Feng harus memanggil ibunya juga. Di Feng sangat menahan diri dan kemungkinan besar menyukai wanita ini. Apakah dia benar-benar berhasil memasuki keluarga Ye berkat bermain di kebencian ibu di Sin untuk Long Chen? Jika itu masalahnya, maka benar-benar akan ada sesuatu untuk dimainkan. Siapa yang menyebabkan keributan di sini dan tidak menghormati senior Ziking? Tepat pada saat ini, seorang pria besar masuk, mengenakan baju besi emas. Itu adalah baju besi dari legion naga surgawi, dan nomor dua ditandai di atasnya. Dia adalah wakil komandan legion kedua. Pria ini sebenarnya membungkuk sedikit kepada ibu di Sin sebelum menoleh ke Long Chen dan mengerutkan kening. Apakah kamu pendatang baru yang suka membuat masalah, Long Chen? Apakah kamu punya ajaran? Tanya Long Chen. Aku memperingatkanmu. Ini adalah keluarga surgawi bukan benua surga bela diri. Setelah datang ke sini, Anda sebaiknya mengikuti aturan. Jangan memprovokasi bencana. Banyak orang sudah tidak menyukaimu, mengerti. Saya tidak peduli jika orang tidak menyukai saya. Jika orang tidak menyukai saya, mengapa mereka terus-menerus mendatangi saya? Apa mereka punya penyakit? Cibir Long Chen. Mengabaikan pria besar itu, dia berjalan pergi. Ketika melewati di Feng, dia dengan dingin berkata, Suasana hati saya cukup baik hari ini, jadi saya akan membiarkan kepala Anda di leher Anda. Ketika suasana hati saya sedang tidak baik, atau mungkin ketika itu terlalu baik, saya akan menghapusnya untuk Anda. Hari ini, waktunya sangat berharga. Long Chen berjalan pergi, ingin mempertahankan suasana hatinya yang baik agar tidak melihat perbendaharaan keluarga surgawi. Kamu terlalu sombong, ekspresi pria besar itu tenggelam, dan dia tiba-tiba meraih dada Long Chen. Dia terkejut menemukan bahwa Long Chen tidak menghindar, membiarkannya meraih kerahnya. Mencibir dan berasumsi bahwa Long Chen bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar, dia akan menariknya ke bawah ketika sebuah tangan meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke udara. Dengan cengkeraman di pergelangan tangannya, Long Chen membantingnya ke tanah. Batu bata yang keras ditopang oleh sebuah formasi, tetapi pukulan ini masih meninggalkan retakan di dalamnya. Pria besar itu meretas darah. Dia belum mulai mengedarkan yuan spiritualnya atau memanggil manifestasinya. Lagi pula, ini bukan tempat untuk pertarungan besar. Dia baru saja ingin memberi Long Chen sedikit pelajaran. Akibatnya, ia terluka akibat benturan karena tidak memiliki perlindungan. Aku sudah sombong untuk sementara waktu sekarang. Terus, Anda tidak menyukai saya sehingga Anda ingin menempatkan saya di tempat saya. Sayangnya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, Cibir Long Chen. Mereka yang ingin bertarung dalam jarak dekat dengannya harus tidak takut mati. Pengalaman tempurnya telah dibangun melalui pertempuran di medan perang, tetapi kekuatan wakil komandan ini juga tidak buruk. Bagaimanapun, seseorang yang bisa menjadi wakil komandan legiun kedua harus kuat. Namun, para prajurit legiun naga surgawi terbiasa melawan musuh dari ras lain. Akibatnya, pengalaman mereka melawan lawan manusia jauh dari pengalaman Long Chen. Dalam satu gerakan, dia ditundukkan. Rahang orang-orang di sekitarnya jatuh. Giliran tiba-tiba ini mengejutkan mereka. Segalanya tampak berakhir bahkan sebelum pertarungan dimulai. Wakil komandan terbaring di tanah, masih mengeluarkan darah. Meskipun dia tidak mati, luka-lukanya tidak tampak ringan. Long Chen menepuk tangannya beberapa kali seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia akan pergi ketika banyak prajurit naga langit mengelilinginya. Ada ratusan dari mereka. Kamu berani mempermalukan legiun kedua kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi begitu saja? Bentak salah satu prajurit. Apa? Apakah anda akan mentraktir saya makan? Atau apakah anda mencoba memeras uang dari saya? Tanya Long Chen dengan jijik. Seseorang membantu wakil komandan. Dengan napas kembali, dia mulai mengedarkan yuan spiritualnya, dengan cepat sembuh. Long Chen, kamu memandang rendah keluarga surgawi. Apakah anda pikir tidak ada yang bisa mengendalikan anda di sini? Teriak Yeziking. Para ahli di sekitar keluarga surgawi berkedut. Yeziking cukup berbahaya untuk mencoba menciptakan permusuhan antara Long Chen dan keluarga dewa. Long Chen menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan mainkan permainan ini denganku. Aku di sini untuk melihat perbendaharaan. Adapun orang yang saya tampar, dia bukan anggota keluarga dewa. Bagaimana ini akhirnya menjadi saya yang memprovokasi keluarga surgawi? Seperti yang diharapkan, itu pasti berkatmu bahwa di sini dibesarkan menjadi seorang idiot. Long Chen tidak tahu statusnya, tetapi dia tahu dia tidak baik. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Juga, berkelahi dengan Vixen tua membuatnya bingung tidak peduli apa yang terjadi. Namun, saat dia mencoba pergi, pedang keluar dari sarungnya. Prajurit naga langit mengarahkan senjata mereka ke Long Chen. Ekspresi Long Chen tenggelam. Mereka yang mengacungkan senjata ke arahku semuanya telah mati. Jika Anda sedang terburu-buru, saya dapat melakukan hal yang sama untuk Anda. Niat membunuh Long Chen mulai bocor. Tanpa disadari, darahnya memanas. Setelah kesengsaraan terakhirnya, Long Chen pasti merasakan perubahan halus di tubuhnya. Dia menjadi lebih mudah marah dan ingin membunuh lebih dan lebih. Kontrolnya tergelincir. Dengan orang-orang mengarahkan pedang mereka ke arahnya, dia merasakan niat membunuhnya menyala. Dia tidak tahu apakah itu kemarahannya sendiri atau kehendak Pil Soverein. Bagaimanapun, niat membunuhnya mulai menyebar. Prajurit yang telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun ini tiba-tiba merasa diri mereka menjadi sedingin es. Mereka merasa bahwa yang mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan Dewa Kematian. Selanjutnya, Dewa Kematian ini sedang mengangkat sabitnya untuk menuai seluruh hidup mereka. Saraf mereka menegang, dan keringat menetes di dahi dan punggung mereka. Pedang mereka mulai bergetar. Sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat seseorang dengan niat membunuh yang begitu kuat. Sepertinya Long Chen adalah utusan dari neraka yang datang untuk mengambil jiwa orang. Ye Zikin menyaksikan Long Chen menekan semua orang seperti ini. Dia mencibir, Long Chen, menurutmu siapa yang kamu coba menakut-nakuti? Apakah Anda pikir sedikit niat membunuh sudah cukup untuk menakuti para pejuang keluarga Dewa? Saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan berani membunuh seseorang di dalam wilayah keluarga Surgawi. Dengan basis kultivasi Anda, Anda hanyalah setitik debu bagi keluarga Surgawi, seseorang yang dapat dimusnahkan dengan lambayan tangan. Prajurit Legiun Naga Surgawi adalah pria sejati yang telah berjuang melalui darah dan api. Lepaskan taktik intimidasimu. Betul sekali, Anda tidak bisa menakut-nakuti kami. Hari ini, jika Anda tidak mengakui kesalahan Anda di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Para prajurit itu menjadi lebih kuat. Jika seseorang ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Long Chen mendengus di dalam. Evil Moon muncul di tangannya. Melihat itu, Ye Zikin tersenyum sinis. Bab 2388 banding 2388 Karena kalian semua ingin mati, jangan salahkan aku. Meskipun mengetahui itu adalah jebakan, dan itu sangat kekanak-kanakan dan sederhana, Long Chen melompat masuk, terlepas dari mengetahui bahwa itu akan membuatnya menjadi idiot yang tidak punya otak. Kemauan di dalam dirinya menolak untuk mengizinkannya menghindari ini. Dia harus mengisi melalui itu. Evil Moon perlahan mengumpulkan kekuatan. Apakah kamu bersaing dalam jumlah di sini? Tepat pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Shen Cheng Feng dan seluruh Legion ke-8 datang bergegas. Satu demi satu pedang keluar dari sarungnya saat mereka mengepung para prajurit dari Legion ke-2. Setelah kemenangan berturut-turut, Legion ke-8 tidak lagi tanpa semangat. Mereka seperti pisau di asa bersinar dengan cahaya mereka sendiri. Shen Cheng Feng, apa yang kamu niatkan? Tanya Wakil Komandan Legion ke-2. Apa yang aku niatkan? Bisakah kamu tidak memberi tahu? Kami bermaksud hal yang sama seperti pedang di tanganmu. Long Chen adalah General Legion ke-8 saya saat ini, dan bahkan saya sebagai komandan harus mendengarkannya. Anda ingin menyerang General saya dan kemudian bertanya apa maksud saya? Kata Shen Cheng Feng tanpa peduli. Shen Cheng Feng tampaknya telah benar-benar berubah dari dirinya yang berhati-hati di masa lalu. Sekarang kata-katanya mengandung keyakinan yang kuat. Setelah Long Chen pergi menemui wakil Penatua, Penatua Long berbicara dengan Shen Cheng Feng sendirian. Dia telah bertanya apakah dia sekarang mengerti. Shen Cheng Feng mengangguk, dan Penatua Long menepuk pundaknya, mengatakan bahwa keluarga Long membutuhkan orang-orang yang berguna. Meskipun kesetiaan itu berharga, seseorang yang setia tetapi tidak berguna tidak sebanding dengan keluarga Long yang menghabiskan banyak usaha untuk membesarkan. Melalui tampilan Long Chen dan nasihat langsung Elder Long kali ini, Shen Cheng Feng sekarang mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia juga mengerti kartu trufnya sendiri. Long Chen tidak menghormati Senior Ziking, dan saya memintanya untuk meminta maaf. Apa yang salah dengan itu? Teriak wakil komandan. Di dalam, dia terkejut dengan perubahan Shen Cheng Feng. Shen Cheng Feng yang dia kenal tidak akan pernah berbicara seperti ini. Bahkan jika Long Chen salah karena tidak menghormati Senior Ziking, itu akan menjadi masalah bagi eksekutor surga. Kapan seorang wakil komandan kecil mendapatkan wewenang untuk menghukum orang lain? Tanya Shen Cheng Feng. Dia menoleh ke Long Chen. Kakak Long, jangan repot-repot dengan orang-orang seperti mereka. Anda hanya akan menurunkan suasana hati Anda sendiri. Kebetulan saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Petik 2 Long Chen tersenyum dan menyingkirkan Evil Moon. Dia pergi bersama Shen Cheng Feng. Legion kedua tidak berani menghentikan mereka. Dengan pedang dari Legion kedelapan menunjuk ke arah mereka, hati mereka gelisah. Di Feng dan Ye Ziking hanya bisa menonton saat mereka pergi. Mata Ye Ziking penuh dendam. Baru saja, dia baru saja agak jauh dari membuat Long Chen terbunuh. Jika Long Chen telah membunuh seseorang di sini, maka bahkan keluarga Long tidak akan bisa melindunginya. Tapi itu telah dihancurkan oleh Shen Cheng Feng. Bebu, jangan marah. Saya bersumpah bahwa saya pasti akan membunuh Long Chen dan membalaskan dendam saudara Xin. Long Chen pasti akan mati di tanganku di masa depan, hibur di Feng. Feng R, kamu anak yang baik. Jangan khawatir, keluarga Ye saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Dengan bakat Anda dan kekuatan finansial keluarga Ye, membunuh Long Chen bukanlah sesuatu yang sulit, kata Ye Ziking. Di Feng mengangguk, seringai di dalam matanya. Dia memegang lengan Ye Ziking dan pergi. Ye Ziking bahkan tidak melihat ke arah wakil komandan. Wakil komandan itu hanya bisa membawa orang-orangnya pergi dengan ekspresi gelap. Hanya siapa wanita itu? Mengapa Anda harus memanggilnya senior? Tanya Long Chen. Shen Cheng Feng berkata, di antara garis keturunan utama keluarga dewa adalah mereka yang lahir dengan garis keturunan yang sangat murni, dan mereka semua disebut senior. Adapun senior Ziking, dia benar-benar berbakat dengan garis keturunan yang kuat. Namun, karena karakternya yang disengaja, dia tidak punya hati untuk berkultivasi, menyianyiakan semua potensi itu. Para petinggi keluarga Ye sangat marah tentang itu. Mereka mencoba memaksanya untuk berkultivasi, hanya untuk senior Ziking lari ke benua surga bela diri dengan marah. Entah bagaimana, dia akhirnya jatuh cinta pada di Long. Aliansi keluarga kuno awalnya memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Ye, dan kemudian diketahui bahwa senior Ziking sedang. Para petinggi keluarga Ye hampir mengeksekusinya dengan marah. Namun, pada akhirnya mereka adalah keluarga, jadi mereka tidak bisa melakukannya. Masalahnya berakhir begitu saja, dengan senior Ziking yang tinggal di benua itu sepanjang waktu. Skandal ini akhirnya perlahan terlupakan. Namun, suatu hari, senior Ziking kembali. Putranya dibunuh olehmu, jadi dia ingin keluarga Ye mendapatkan keadilan untuk putranya. Tapi itu masih belum waktunya bagi keluarga dewa untuk memasuki benua, jadi itu dikesampingkan. Inilah sebabnya mengapa keluarga Ye menargetkan Anda. Petik 2. Long Chen mengangguk. Jadi itu masalahnya. Hei, tunggu, kau bilang mereka keluarga. Seberapa dekat sebuah keluarga? Ziking senior adalah cicit dari kepala keluarga Ye. Basis kultifasinya tidak tinggi, tetapi statusnya tidak rendah. Ah, Ye Yao Chen itu, dia adalah kakak tirinya dari pihak ayahnya, kata Shen Cheng Feng. Tidak heran dia memiliki begitu banyak pengaruh. Di Long benar-benar memiliki beberapa kemampuan untuk menarik pendukung yang begitu besar. Kemudian aliansi keluarga kuno telah menerima dukungan keluarga Ye mulai dari bertahun-tahun yang lalu. Apakah itu sebabnya keluarga Mo dipaksa keluar dari aliansi keluarga kuno? Tanya Long Chen. Keluarga Mo pernah mengikuti Kaisar Darah bersama dengan keluarga Di. Kemudian, setelah Kaisar Darah meninggal, pada awalnya keluarga Mo yang mengambil alih menjaga aliansi keluarga kuno. Tapi keluarga di tiba-tiba mengajukan tuduhan palsu terhadap keluarga Mo, bersatu dengan keturunan Kaisar Darah untuk mengusir keluarga Mo. Keluarga Mo hampir hancur dalam semalam. Mungkinkah setelah Kaisar Darah meninggal, keluarga Ye mulai menyusup ke aliansi keluarga kuno dan mencoba mengambil kendali? Mungkin ini terkait dengan bagaimana Ye Ziking akhirnya jatuh cinta pada seseorang seperti Dilong ketika benua surga bela diri dipenuhi dengan pria lain. Mungkin aliansi keluarga kuno dapat dianggap sebagai cabang dari keluarga Ye. Saya tidak tahu. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Sesuatu pada tingkat itu bersifat rahasia. Dia tidak memenuhi syarat untuk tahu. Di dalam keluarga dewa, mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Baik-baik saja maka. Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali? Tanya Long Chen. He hei, kami mencarimu. Kami memiliki beberapa poin, tetapi barang-barang di dalam perbendaharaan terlalu mempesona. Ketika kita miskin, kita menginginkan uang. Sekarang kita punya uang, kita tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Ada berbagai macam barang untuk dibeli, tetapi kita tidak tahu mana yang terbaik. Kami tidak ingin menyianyiakannya untuk sesuatu yang tidak akan memperkuat kami, kata Shen Cheng Feng. Legion ke-8 telah memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, tetapi mereka ingin meregangkan setiap poin yang telah mereka peroleh. Ketika mereka memasuki perbendaharaan, mereka terlalu terpesona bahkan untuk memutuskan apa yang mereka inginkan. Itulah mengapa mereka ingin mendengar pendapat Long Chen, sehingga mereka datang untuk mencarinya dan melihatnya dikelilingi oleh Legion ke-2. Shen Cheng Feng segera menyelam mereka. Jika Long Chen membunuh seseorang di sini, itu akan sangat merepotkan. Itu akan menjadi tamparan di wajah keluarga dewa. Bahkan jika keluarga Long ingin melindunginya, mereka tidak akan memiliki alasan yang baik untuk melakukannya. Berapa banyak poin yang kamu miliki? Tanya Long Chen. Kami telah menukar semua yang kami peroleh dalam pertempuran terakhir untuk poin, menghasilkan 1.200.000 poin. Keluarga panjang juga memberi kami 300.000 poin, jadi kami memiliki total 1.500.000 poin. Legion ke-8 belum pernah melihat kekayaan seperti itu, tertawa Shen Cheng Feng. Seluruh Legion ke-8 telah diberi hadiah 300.000 poin, sementara Long Chen juga telah diberikan 300.000 poin. Tampaknya hadiah ini benar-benar tidak kecil. Ayo kita lihat, kata Long Chen. Shen Cheng Feng menyuruh para prajurit berjaga di luar. Dia hanya membawa dua wakil komandannya bersama dengan Long Chen. Mereka mengikuti jalan ke depan. Selanjutnya, mereka melangkah ke jembatan yang menuju ke tengah gunung batu raksasa. Seluruh gunung dihiasi dengan rune di setiap titiknya. Ada penjaga yang berdiri di jembatan, mengawasi mereka. Ini adalah satu-satunya perbendaharaan di dalam keluarga surgawi. Semua ahli keluarga surgawi datang ke sini untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Ini adalah tempat yang penting, jadi Long Chen, cobalah untuk menjaga dirimu sedikit, peringatan Shen Cheng Feng. Setelah mengenal Long Chen begitu lama, dia mendapatkan pemahaman tentang emosinya. Ketika dia tenang, dia bisa bermain-main dengan musuh-musuhnya. Ketika dia kehilangan ketenangan itu, dia menjadi orang gila, dan setiap intelijen memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya. Baru saja, masalah dengan Ye Ziking sangat berbahaya. Shen Cheng Feng agak tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Long Chen dengan melompat ke dalam perangkap itu. Jangan khawatir, aku tidak akan mudah menyerang, janji Long Chen. Kecuali aku tidak bisa menahan diri. Petik 2.2 Bab 2.389 banding 2.389 Saat mereka berjalan melintasi jembatan, beberapa orang melihat ke arah Long Chen. Sangat mengejutkan melihat seseorang yang tidak mengenakan jubah keluarga dewa di sini. Orang luar jarang diizinkan memasuki tempat ini. Tatapan itu tidak terlalu ramah, tapi juga tidak bermusuhan. Mungkin orang-orang ini tidak tahu siapa dia. Shen Cheng Feng dan dua wakil komandan menempel di dekat Long Chen, takut dia melakukan sesuatu. Long Chen menghela nafas dalam pada apa yang dilihatnya. Tempat ini benar-benar layak menjadi perbendaharaan keluarga surgawi. Bagian dalam gunung telah sepenuhnya digali dan berubah menjadi menara dengan puluhan tingkat. Bagian dalamnya seperti toko di dunia sekuler. Namun, itu tidak berisik seperti di pasar dunia sekuler. Orang-orang di dalam semua mengurus urusan mereka sendiri, berjalan tergesa-gesa dengan kepala tertunduk. Orang-orang ini tidak di sini untuk jalan-jalan. Mereka segera pergi setelah membeli apa yang mereka inginkan. Barang-barang besar seperti kereta perang ditemukan di level terendah. Apakah Anda ingin pergi melihat dan membantu memberi kami ide? Menyelidiki Shen Cheng Feng. Baiklah, mari kita lihat. Long Chen mengangguk. Karena Shen Cheng Feng dan yang lainnya telah memintanya untuk datang ke sini, dia akan mengesampingkan urusannya sendiri untuk sementara. Mereka tiba di tingkat terbawah. Tempat ini tidak berbeda dengan di atas. Itu masih tampak seperti toko raksasa, kecuali dalam skala yang lebih besar. Setiap item berukuran ratusan meter. Ada satu area dengan platform batu raksasa, dan kereta perang ditampilkan di masing-masing area. Kereta perang itu bukan sekadar model. Mereka adalah kereta perang sejati. Formasi pada platform batu menyusut dari ukuran aslinya. Tidak ada pengantar yang tertulis di atas platform batu. Ada petugas di sekitar, tetapi mereka semua dingin. Mereka bahkan tidak melihat pelanggan. Hanya ketika seseorang membutuhkannya, mereka akan melakukan tugas mereka untuk menukar poin mereka dan memberi mereka sertifikat untuk gudang untuk mengeluarkan barang. Tidak ada yang namanya tawar-menawar di sini, juga tidak ada kemungkinan siapapun mencuri sesuatu. Orang-orang ini hanya bertugas bertukar poin. Mereka apatis. Long Chen, model ini adalah yang dimiliki Ye Ling Feng. Harganya 100 ribu poin. Ini adalah item fleksibel yang mampu menyerang dan bertahan. Kereta seperti ini yang bisa terbang melintasi ruang angkasa adalah harta yang mutlak. Mereka bukan hanya senjata pembunuh yang kuat tetapi juga bukti status dan kekuatan. Mari kita lihat yang lain. Long Chen tidak menjawab secara langsung. Long Chen melihat-lihat barang dagangan, melihat banyak kereta perang, balista, dan meriam. Dia bahkan melihat Divine Dragon Tyrant Crossbow. Setiap item yang dia lihat adalah item pembunuhan tertinggi dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan mereka. Namun, setelah melihat semuanya, Long Chen bertanya, mengapa Anda tidak memberitahu saya pendapat Anda sendiri? Kami berpikir untuk mendapatkan delapan kereta. Kami memiliki delapan regu tempur besar, jadi masing-masing dari mereka dapat memiliki satu. Kami memiliki dua regu lagi, dan saya sedang bersiap untuk memberi mereka meriam pembunuh dewa dan formasi perisai surgawi. Itu akan melipat gandakan kekuatan legiun ke-delapan. Bahkan dibandingkan dengan legiun ke-tiga, kekuatan kita tidak akan kurang, kata Shen Cheng Feng dengan percaya diri. Namun, menggunakan alat ini akan meningkatkan biaya setiap pertarungan, kata Long Chen. Kami sudah mempertimbangkan ini, hanya investasi besar yang dapat memberikan hasil terbesar. Kami dapat meningkatkan jangkauan berburu kami dan membunuh lebih banyak binatang iblis, kata Shen Cheng Feng. Long Chen mengangguk. Ya, Anda telah memperhitungkan biaya pertempuran. Tetapi ada satu biaya yang tidak Anda perhitungkan. Faktor apa? Biaya untuk orang-orang. Shen Cheng Feng menatapnya dengan aneh. Apa maksudmu? Long Chen ragu-ragu. Melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain di sekitar, dia berkata, Baiklah, karena kamu telah menganggapku sebagai saudara, aku akan memberitahumu. Setelah mendapatkan dukungan yang begitu kuat, apakah prajurit legion ke-8 masih memiliki keberanian yang sama untuk menghadapi kematian seperti yang mereka miliki sekarang? Uang bisa menjadi pisau dua sisi. Jika Anda menguasainya, itu dapat digunakan sebagai senjata tajam dan memungkinkan Anda untuk melambung. Tetapi jika Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda menjadi bonekanya. Anda menjadi bergantung padanya, dan keinginan Anda perlahan-lahan turun. Biasanya, dari miskin menjadi kaya membutuhkan waktu lama, dan Anda akan terbiasa. Tetapi orang-orang dengan kesuksesan dalam semalam belum melalui proses itu. Kekayaan mereka menarik mereka ke dalam jurang maut. Tidak ada ide Anda yang salah, tetapi Anda belum memperhitungkan bagaimana hal itu akan mempengaruhi diri Anda sendiri. Setelah semuanya nyaman dan mudah. Ini, Shen Cheng Feng mulai berkeringat. Wakil komandan juga merasa kedinginan. Mereka benar-benar merasa seperti orang kaya baru. Mereka ingin mempercepat langkah mereka, tetapi sekarang mereka memikirkan dari mana uang ini berasal. Bukankah itu hasil dari Long Chen yang membawa mereka ke dalam penipu? Mereka punya uang sekarang tapi bagaimana di masa depan? Bagaimana ketika Long Chen tidak ada di sini? Akankah semuanya berjalan begitu lancar sepanjang waktu? Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, ada sesuatu yang lain. Tidak peduli untuk siapa Anda bekerja, pastikan untuk memikirkan diri sendiri juga. Bahkan jika Anda harus menjadi bidak catur, Anda harus mempertimbangkan seluruh papan dan meninggalkan jalan keluar untuk diri Anda sendiri. Tiba-tiba melonjak kekuatan akan mengubah Anda menjadi pisau tajam untuk digunakan, tetapi tidak peduli seberapa tajam pisau itu, jika dipukul terlalu banyak, itu masih bisa pecah. Jangan menunggu sampai Anda terlalu rusak untuk melakukan sesuatu untuk menyadari hal ini, karena itu akan terlambat. Pedang lain akan menggantikanmu. Jika Anda tidak ingin ditinggalkan, pertahankan ketajaman Anda. Petik 2 Magang senior saudara Long Chen, saya tidak begitu mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya lebih langsung? Tanya salah satu wakil komandan. Long Chen terdiam. Apakah dia seharusnya secara langsung mengatakan bahwa keluarga Long menggunakannya, dan jika mereka tidak cukup berguna, mereka dapat dengan mudah dibuang. Itu seperti wakil komandan Ye Ling Feng yang telah dikorbankan. Itu karena dia tidak memberi mereka nilai yang cukup. Shen Cheng Feng mengerti. Kata-kata ini telah melampaui jangkauan seorang teman. Jika keluarga Long mengetahui bahwa Long Chen memberitahu mereka hal-hal ini, mereka tidak akan menyukainya. Namun, Long Chen masih memberitahu mereka, memperlakukan mereka sebagai saudara. Peringatan ini mengandung makna yang besar dan merupakan peringatan baginya. Saya mengerti. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Shen Cheng Feng. Beli satu kereta. Hal itu dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat yang kritis. Sisanya harus dihabiskan untuk meningkatkan kekuatan individu setiap orang. Jangan biarkan saudara-saudara kita menjadi begitu sombong sehingga ekor mereka terangkat ke langit. Jika tidak, lain kali seseorang ditampar wajahnya, itu adalah Anda. Poin terkuat legiun ke-8 saat ini adalah kekompakan Anda dan semangat untuk menolak mengakui kekalahan. Jika mereka tidak memiliki apapun yang menghentikan kesombongan mereka, Anda harus menyiapkan sesuatu sendiri. Tidak selalu baik jika langkah Anda menjadi besar. Keteguhan sambil mempertahankan gairah semua orang akan memungkinkan Anda untuk tetap tajam, kata Long Chen. Shen Cheng Feng mengangguk. Saya mengerti. Kami akan membeli satu kereta perang. Setengahnya akan dihabiskan untuk pil, senjata, dan baju besi, sedangkan setengah sisanya dapat disimpan untuk sistem hadiah bagi saudara-saudara yang melakukan pekerjaan luar biasa. Haha, jika mereka melakukannya dengan cukup baik, aku mungkin akan memberi mereka tempat sebagai komandanku. Long Chen tersenyum. Shen Cheng Feng akhirnya mengerti. Long Chen berharap dia akan mengingat kata-kata ini, karena kata-kata itu mungkin bisa menyelamatkan hidupnya suatu hari nanti. Bagaimanapun, interior keluarga Divine sangat rumit. Shen Cheng Feng dengan cepat pergi untuk membeli barang-barangnya. Lebih jauh lagi, dia hanya membeli baju besi yang satu tingkat lebih tinggi dari baju besi para prajurit saat ini. Dia akan mengangkat legionnya selangkah demi selangkah. Long Chen tidak mengikutinya ketika dia pergi untuk membeli senjata dan baju besi. Sebaliknya, dia pergi berjalan-jalan sendiri. Dia tidak tertarik dengan barang-barang besar ini. Meskipun mereka kuat, mereka tidak terlalu berguna. Kereta perang membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan orang untuk menggunakannya. Mereka terlalu canggung untuk digunakan dengan benar. Dragon Blood Legion tidak akan bermain dengan sesuatu seperti itu. Namun, saat dia berjalan melalui perbendaharaan, dia mengaktifkan batu geok fotografi dari dalam ruang kekacauan utama. Meskipun tidak ada cara untuk melihat rahasia di inti, hanya apa yang ada di permukaan pasti cukup untuk menguntungkan Guo Ran dan Xia Chen. Tidak ada yang mengganggunya saat dia berjalan melewati barang dagangan. Setelah menghabiskan sekitar satu jam di area senjata skala besar, Long Chen naik ke lantai dengan pil obat. Itu penuh sesak dengan orang-orang tidak seperti lantai bawah. Seperti yang diharapkan, keluarga surgawi memiliki alkemis yang mampu menyempurnakan pil tingkat 11 kelas atas. Berdasarkan aura mereka, mereka disempurnakan dalam tiga tahun terakhir. Long Chen melihat pil obat di konter penjualan yang memamerkan kekuatan keluarga surgawi. Di benua surga bela diri, setiap pil kelas atas adalah sesuatu yang diperjuangkan banyak orang tetapi masih tidak dapat dibeli. Tapi di sini, ada konter yang dipenuhi mereka. Itu agak menakutkan. Apakah ini untuk mengatakan bahwa keluarga surgawi bahkan lebih ahli dalam alkimia daripada pil vali? Long Chen menerobos kerumunan. Dia menemukan bahwa area di depan jauh lebih kosong. Itu karena ini adalah area untuk pil tingkat 12. Sial, satu pil lebih dari 30 ribu poin. Melihat Star Cloud Soul Nourishing Pil, pil tingkat 12 kelas atas. Long Chen terkesima. Tiga pil setara dengan kereta perang. Tidak heran ada begitu sedikit orang di sini. Pil memperbaiki jiwa bintang tujuh. Ini juga untuk menyehatkan jiwa. Pil pembesar bintang dewa. Ini digunakan untuk memperkuat ruang astral. Itu cukup langka. Ini. Long Chen melihat beberapa pil tingkat 12 dipajang. Pil-pil itu tidak ada di benua surga bela diri. Mungkin pil vali memang memilikinya, tetapi disembunyikan. Berbagai pil membuat Long Chen kagum. Ada ratusan jenis. Pada akhirnya adalah area untuk bahan obat. Itu adalah targetnya yang sebenarnya. Tapi dia baru saja tiba dan mulai menilai bahan obat yang ada saat sebuah suara bergetar terdengar. Kakak Long Chen Bab 2390 banding 2390 Suara itu agak familiar. Long Chen melihat ke atas untuk melihat seorang wanita muda yang cantik menatapnya dengan mata basah. Wan King, kamu di sini. Long Chen terkejut melihatnya di sini. Ketika mereka berdiri saling berhadapan, Long Chen ingin menggosok kepalanya. Tapi Wan King saat ini bukan lagi seorang gadis kecil, jadi tindakan seperti itu agak tidak pantas. Pil Fali bertukar beberapa petunjuk dengan keluarga surgawi. Saya di sini untuk membeli beberapa bahan berharga. Saya baru saja berdiskusi dengan Grandmaster Alkemis dari keluarga surgawi, dan kemudian saya datang ke sini. Wan King memandang Long Chen secara emosional. Ada kebahagiaan tetapi juga kepahitan di matanya. Dia tidak datang, tanya Long Chen. Wan King menggelengkan kepalanya. Dia telah mengasingkan diri sepanjang waktu. Seharusnya dia datang ke sini untuk diskusi alkimia, tapi dia menolak. Tuan Lembah tidak berdaya untuk memerintahkannya, jadi dia mengirim saya. Dengan betapa terampilnya para alkemis dari keluarga surgawi, saya merasa seperti kehilangan muka untuk Pil Fali. Petik 2. Lebih banyak air mata muncul di matanya. Kali ini, dia cukup menderita selama diskusi alkimia. Meskipun dia telah mencapai alam yang sangat tinggi dalam alkimia, dibandingkan dengan Peripil, dia tidak memiliki kedewasaan. Lagi pula, dia bukan putri penguasa Lembah. Titik awal mereka benar-benar berbeda. Meskipun Peripil telah membawanya nanti, fondasinya secara alami lebih lemah. Keluarga Divine ingin membandingkan siapa yang lebih terampil. Tanya Long Chen dengan heran. Bukan perbandingan tapi hanya pertukaran wawasan. Mereka benar-benar kuat. Hal yang paling menakutkan adalah orang yang bertukar petunjuk denganku adalah seorang murid muda yang memiliki wawasan khusus tentang alkimia. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia mampu merintis jalan baru yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Pada akhirnya, setelah kompetisi sederhana, saya berada di peringkat kedua di belakangnya. Tetapi saya melihat bahwa tiga lainnya diam-diam menahan untuk membiarkan saya menang. Saya masih kurang dibandingkan dengan mereka, kata Wan King sedih. Gadis bodoh, bagaimana mungkin kamu kurang dibandingkan dengan mereka? Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya, Long Chen melambaikan tangannya. Pikirkan saja berapa usiamu dibandingkan dengan mereka. Kapan anda mulai berlatih dibandingkan dengan mereka? Di mana mereka lahir dan di mana anda dilahirkan? Jika posisinya ditukar, mereka pasti akan lebih rendah darimu. Hei hei, kakak laki-laki Long Chen benar-benar tahu cara berbicara. Wan King tersenyum kecil. Apakah kamu di sini untuk membeli bahan obat? Kita bisa pergi bersama. Baiklah. Lalu bisakah kamu memegang tanganku seperti dulu? Tanya Wan King dengan malu-malu. Tentu saja, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, hubungan kita tidak akan berubah. Long Chen tersenyum dan memegang tangan kecil Wan King. Wan King merasakan kehangatan yang sama dengan yang dia tahan saat itu. Dia adalah Long Chen yang sama. Namun, beberapa orang telah berubah. Memikirkan itu, mata Wan King memerah. Long Chen berhenti dan dengan lembut membelai kepalanya. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi kita, tidak peduli seberapa terampil kita, itu tidak masalah. Tetapi tidak peduli bagaimana seluruh dunia berubah, kita dapat memastikan untuk menjaga hati kita tetap sama. Segala sesuatu yang lain bisa lewat. Hidup ini singkat dan pahit, jadi pastikan untuk menyukai kegembiraan atau Anda tidak akan memiliki apapun untuk membantu Anda melewati masa-masa sulit. Bahkan jika kamu kehilangan kebahagiaan itu di masa depan, kenangan itu masih bisa dikenang. Wan King mengangguk, sedikit terhibur. Dia akan berbicara ketika sekelompok orang berjalan mendekat. Ada lebih dari sepuluh dari mereka, semuanya mengenakan jubah ungu dengan tungku pil yang disulam di bagian depan jubah mereka. Ada pil obat di atas tungku pil yang terbuat dari benang emas, tampak seperti memancarkan cahaya. Mereka memiliki tanda keluarga surgawi di lengan baju mereka. Tampaknya mereka adalah orang-orang dari divisi alkimia keluarga dewa. Kamu siapa? Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda. Melihat betapa intimnya Long Chen bertindak dengan Wan King dengan menggosok kepalanya, ekspresinya dingin. Wan King buru-buru mulai memperkenalkan mereka. Tuan Muda Ye Qian, ini. Apa hubungannya aku denganmu? Tanya Long Chen. Melihat kemarahan di mata orang ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa diganggu dengan orang seperti itu. Meskipun orang ini bisa dianggap tampan, kesombongan di matanya menjengkelkan. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang layak masuk ke dalam pandangannya di dunia ini. Kamu berani bersikap kasar kepada pemimpin divisi pil surgawi. Apakah Anda ingin dikeluarkan dari keluarga dewa? Teriak seseorang di samping pemimpin itu. Dengan betapa sombongnya kamu, aku curiga kamu pasti pemimpin keluarga dewa. Jika Anda bertindak lebih besar, seluruh aula ini mungkin tidak dapat menampung Anda, cibir Long Chen. Wan King menutupi senyumnya. Long Chen benar-benar sama seperti dulu. Dia juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap para jenius dari divisi pil surgawi ini. Meskipun mereka kuat, mereka sangat arogan. Meskipun mereka dengan cermat mempertahankan kesopanan tertentu dengan kata-kata mereka, kesombongan mereka sangat bocor. Dengan cara mereka berbicara, sepertinya mereka merasa bahwa dimanapun selain keluarga dewa adalah sampah. Faktanya, beberapa dari mereka sangat kasar ketika mendiskusikan seni alkimia pil vali dengannya. Wan King pendiam dan tidak mengatakan apa-apa, tapi itu tidak berarti dia tidak marah pada mereka. Melihat Long Chen melawan mereka, dia tersenyum di dalam. Kakak laki-lakinya Long Chen selalu menjadi kutukan orang jahat. Kamu siapa? Tuntut Ye Qian, niat membunuh muncul di matanya. Ye Qian adalah alkemis junior paling terkenal dari keluarga dewa. Dia sangat dipandang oleh para petinggi, dan statusnya membuatnya berada pada level yang sama dengan Feng Fei dalam hal reputasi. Dalam keluarga surgawi, dia adalah satu-satunya yang bukan bagian dari garis keturunan utama tetapi harus disebut senior. Itu adalah bukti status spesialnya. Ye Qian dikenal sebagai jenius alkimia sekali dalam seribu tahun. Dengan dukungan keluarga dewa, seni alkimianya tak tertandingi. Tentu saja, deskripsi itu diberikan kepadanya oleh dirinya sendiri. Di matanya, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya adalah pil feri. Pertemuan yang baru saja dihadiri Wan King telah diadakan agar peri pil datang. Tapi dia tidak. Fakta bahwa pil feri tidak datang sangat menjengkelkan mereka. Tapi Wan King dengan keanggunan dan ketenangannya yang khas telah menggerakkan hati mereka. Ye Qian khususnya belum pernah bertemu dengan wanita cantik dengan temperamen seperti dia. Dia langsung merasakan dorongan untuk mengejarnya. Selama diskusi, dia telah membuat yang lain mengizinkannya untuk memenangkan tempat kedua hanya untuk memberinya kesan yang baik. Namun, wanita yang dikejarnya ini kini tengah mesra dengan pria lain. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa pria ini benar-benar melihatnya sebagai sampah. Dalam keseluruhan keluarga surgawi, ada beberapa orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan Feng Fei akan bersikap sopan padanya saat meminta pil. Kemarahan dalam suara Ye Qian menarik sedikit perhatian. Orang-orang ditarik. Surga? Bukankah itu Ye Qian dari divisi pil surgawi? Kenapa dia ada di sini? Dia tidak akan menggertak seseorang lagi, kan? Diam! Anda tidak ingin berakhir memprovokasi divisi pil surgawi. Petik 2 Hanya dalam beberapa saat, semua orang di level ini tertarik. Meskipun orang-orang berbisik, mereka harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan, takut menyinggung Ye Qian dan yang lainnya. Eh, siapa orang berjubah hitam itu? Dia mondar-mandir seperti dia tidak mengenali Ye Qian. Sungguh orang yang tidak beruntung. Tidak, dia sepertinya agak akrab. Aku merasa seperti pernah melihat dia sebelumnya. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Itu orang dari benua surga Beladiri, Longchen. Orang-orang di keluarga surgawi tahu tentang apa yang terjadi di benua surga Beladiri. Anggota benua yang luar biasa semuanya dikenal. Beberapa murid bahkan pergi untuk melihat apa yang terjadi di benua itu, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu memperhatikan. Di mata mereka, orang-orang dari benua surga Beladiri adalah katak di dasar sumur. Butuh beberapa saat bagi seseorang untuk mengenali Longchen. Bahkan Longchen tidak tahu bahwa dia akhirnya menjadi peringkat nomor satu dalam daftar keluarga dewa yang harus diwaspadai orang-orang di benua itu. Ah, aku ingat dia sekarang. Tidak heran dia begitu sombong. Jadi dia adalah seorang jenius surgawi dari benua surga Beladiri. Cek, jadi apa? Setelah datang ke keluarga dewa, bahkan seekor harimau pun harus berlutut. Ini adalah wilayah naga. Dia ingin bertindak sombong di sini. Hidupnya mungkin telah berakhir. Saat orang-orang mendiskusikan ini, Shen Cheng Feng tertarik oleh gangguan itu. Dia langsung memutih ketika dia melihat apa yang terjadi, dan jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Dia bergegas, berteriak, Longchen, kamu tidak bisa membunuh orang di sini. Selamat menikmati.